Badai, Awan, Angin Jilid 6. Bab 15. Setelah melihat tegas bahwa lawan Cukiusa itu seorang pengemis tua bukan main girangnya Kok Sio Hong, dia lalu berpikir. Akhirnya lawan Cukiusa itu Liok Pangcu, ketua Liok, dari Kepang, perkumpulan pengemis. Pantas pukulannya begitu hebat dan mampu menghadapi Cukiusa pikir Kok Sio Hong. Pengemis tua itu bernama Liok Kunlun dia pandai ilmu pukulan Yeo Hong Chiang, pukulan menaklukan Harimau, dan pukulan Heng Leong Chiang, pukulan penakluk naga. Kedua pukulan itu tak kalah oleh pukulan Tai Liak Kim Kang Chiang. Selain mereka masih ada dua orang lagi yang sedang bertarung dengan sengit, suara bentakannya terdengar nyaring sekali. Orang itu juga seorang pengemis tua. Kok Sio Hong kenal pengemis tua itu dia bernama Lau Kanlu? Hiang Chu dari markas cabang Kepang yang ada di Lok Yang. Sedang yang seorang lagi lelaki yang memelihara berwok dan pemuda ini tidak mengenalinya. Orang itu menggunakan ilmu wahiatu awas jangan sampai telapak tangannya mengenai tubuhmu kata Liok Kunlun memperingatkan temannya. Ya jawab Lau Kanlu. Terlihat tongkat bambu bergerak yang kemari. Kemudian berputar-putar, kelihatan kacau tidak mirip dengan ilmu tongkat. Namun, lelaki buwok itu jadi kalang kabut. Dia menghindar dari serangan yang kalut itu kemudian melancarkan pukulan dari jarak dua depa. Mendadak lelaki buwok itu berkata, ilmu silat mulihai sekali. Apakah ini ilmu tah kau kun hoat? Ilmu tongkat memukul anjing dari kaum Kepang kata si buwok. Kemudian wajah si buwok berubah merah karena menyebut pukulan tahkum Kepang itu. Lau Kanlu tertawa terbahak-bahak. Benar aku Kanlu, pengejar keledai, tapi juga bisa tah kau, memukul anjing, hari ini kau akan merasakan tongkat pemukul anjingku ini katanya. Lau Kanlu memang berasal dari keluarga miskin. Orang tuanya seorang penggembala keledai. Oleh sebab itu anaknya diberi nama Kanlu. Lelaki buwok itu mendengus. Hektometer. Aku tidak ingin adu bicara denganmu, sekalipun ilmu tongkatmu hebat. Tapi jika kita bertarung terus, kau bukan lawanku kata si buwok. Saat itu kok siyao hang masih berada jauh sekitar puluhan depa dari tempat pertempuran itu. Tapi dia sudah mencium bau amis. Pukulan siulo imsat keng yang sangat beracun mengeluarkan hawa dingin, tapi tidak berbau amis. Pasti itu ilmu pukulan yang dilancarkan si buwok ini. Hektometer. Orang ini mahir ilmu pukulan beracun, pikir kok siyao hang. Tapi dia tidak bisa mendekati tubuh laukan lu sekalipun sepasang telapak tangannya beracun, tetapi tidak bisa digunakan untuk menyerang laukan lu. Tadi dia berani bicara sombong? Liu Kunlun dan Chu Kiyu se-dua tokoh aliran lurus dan sesat. Mereka berdua sama-sama berilmu sila tinggi. Jika salah satu ingin menang dalam pertarungan, mereka masing-masing harus mengeluarkan we e keng yang tinggi. Tapi jika diperhatikan mereka hanya bertarung biasa-biasa saja tidak terlalu istimewa. Kok siyao hang lebih tertarik menyaksikan pertarungan laukan lu dan si buwok. Lauukan lu telah menggunakan tujuh belas ilmu pukulan memukul anjing dengan tongkatnya. Jurus-jurusnya sangat aneh dan hebat luar biasa. Jika aku tahu yang bertarung kedua jago tua itu aku tidak perlu terbutuh buru datang ke tempat ini pikir kok siyao hang. Pertarungan itu jadi semakin hebat hingga si buwok terdesak mundur dua depa. Namun masih bisa bertahan dan wajah laukan lu mulai tampak serius. Ternyata lelaki buwok itu bernama Pou Yang Hian. Hang Pue E F N G beberapa hari yang lalu pernah bertemu dengannya. Sedang ilmu huah hiatu itu sangat beracun, sekalipun kalah hebat dengan ilmu siulo im set keng. Setelah bertarung seratus jurus lebih bawa amis itu semakin menyengat. Tak heran apa selaukan lu pun mulai semakin sesat. Dia kaget dan berpikir bahwa bahaya sedang mengancam dirinya. Dua ilmu beracun keluarga suang memang bukan omong kosong. Jika aku tidak segera mengalahkan orang ini malah aku titik bisa celaka pikir laukan lu. Memang dugaan laukan lu jadi kenyataan. Dia mulai terdesak saat bahaya mengancam. Kok siyao hang melancarkan serangan hebat? Serangan itu membuat si buwok kaget. Karena tahu telah datang musuh lain si buwok menganggap sudah tidak ada gunanya meneruskan pertarungan, lalu dia kabur. Laukan lu heran menyaksikan musuhnya tiba-tiba kabur. Begitu juga dengan Syukyu se dia juga meninggalkan orang Siliok yang jadi lawannya. Tak lama laukan lu mendengar langkah orang sedang berjalan mendatangi. Laukan lu segera menoleh. Kelihatan seorang pemuda berpakaian serba putih sedang berjalan ke arahnya. Begitu melihat pemuda itu bukan main girangnya laukan lu. Segera dia memanggil pemuda itu dengan nada gembira sekali. Kok Kong Chu kapan kau sampai? Apakah sudah pergi ke rumah Hon Tai Hiong kata laukan lu? Kok siyao hang tersenyum. Dulu saat dia datang ke rumah Hon Tai Hiong untuk memberitahu ayahnya telah meninggal. Kok siyao hang pernah bertemu dengan laukan lu di markas cabang Kepang kota Lok Yang. Liu Kunlun kawan baik ayah Kok siyao hang. Kok siyao hang memberi hormat kepada kedua jago tua itu. Baru hari ini aku tiba di sini, kata Kok siyao hang. Aku baru saja dari rumah paman Hon. Liu Kunlun menatap wajah pemuda itu. Aku dengar kau akan membatalkan perjodohanmu dengan putri Hon Tai Hiong. Benarkah begitu? Kata Liu Kunlun wajah Kok siyao hang berubah merah. Benar, jawab pemuda itu. Tindakanmu itu tepat sekali, nak. Kata Liu Kunlun jangan takut jika Hon Tai Hiong gusar padamu atau memusuhimu. Aku si pengemis tua siap membantumu. Kata Liu Kunlun mendengar ucapan Liu Kunlun. Dan kelihatan Kok siyao hang sedikit terperanjat. Eh, apa maksudnya? Kenapa dia bilang tindakan ku membatalkan perjodohan itu tepat sekali pikir Kok siyao hang? Sebenarnya dia membatalkan pertunangannya karena dia sudah jatuh cinta kepada Chi Giok Hiong sedangkan dia dengan Hang Pui E yang belum pernah bergaul rapat seperti dia bergaul dengan nona Chi Giok Hiong. Ditambah lagi perjodohan dia dengan nona Han karena dijodohkan oleh kedua orang tua mereka masing-masing. Bukan berdasarkan saling cinta mencintai. Kok siyao hang tidak menganggap bahwa cintanya telah berubah? Dia juga tidak menganggap dirinya bersalah. Hanya dia jadi heran pada saat mendengar Liu Kunlun mengatakan tindakannya itu sangat tepat. Kau tidak bersedia menikah dengan putri Han Taihiong kalau begitu kau sudah tahu tentang orang Si Hon itu bukan? Kata laukan lu ikut bicara. Tentang apa tanya Kok siyao hang heran? Mengenai masalah persekongkolan Han Taihiong dengan bangsa Mongol. Memang masalah lain apa lagi? Kata laukan lu. B. Benarkah paman Han bersekongkol dengan bangsa Mongol? Kata Kok siyao hang agak gagap. Lau kan lu balik bertanya. Jadi pamanmu jentian go belum memberitahumu? Kata laukan lu. Kok siyao hang mengangguk. Sudah, kata Kok siyao hang. Menurut paman jendia melihat paman Han berhubungan dengan siang kean hok. Justru aku kesini ingin bertanya pada laukan pui. Apa benar begitu? Lau kan lu membuka pakaiannya hingga tampak bekas luka di dadanya. Malam itu aku mendapat laporan rahasia. Katanya siang kean hok ada di rumah Han Taihiong. Aku bersama jentian go pergi ke rumah Han Taihiong. Maksud kami kami ingin membuka kedok dia tapi mereka sudah mengetahui kedatangan kami. Sebelum kami tiba siang kean hok sudah kabur. Di tengah jalan kami bertemu dengan siang kean hok. Sungguh memalukan sekali. Sekalipun kami bergabung dengan paman mu, kami tidak berhasil menangkap siang kean hok. Dia berhasil melukaiku, dan ini adalah tanda metu dari siang kean hok untuk ku kata laukan lu. Sekalipun luka pukulan siang kean hok sudah dua tahun yang lalu ternyata masih membekas. Kalau begitu dia sangat lihai. Jadi keterangan paman jen memang benar. Tapi, aku sangsi. Sekalipun paman Han sahabat siang kean hok belum tentu paman Han bersekongkol dengan bangsa Mongol pikir kok siau hong. Laucian kwee yakin. Paman Han punya hubungan dengan bangsa Mongol kata kok siau hong. Pertanyaan mu itu benar waktu itu memang peperangan dengan bangsa Mongol belum berkobar, kata laukan lu. Sedang dari pihak Mongol dengan kerajaan Tai Song, kerajaan Song besar, telah ada perjanjian. Malam itu Han Tai Hiong menjamu siang kean hok itu pun bukan kesalahan besar. Tetapi siang kean hok itu wakil kok su kerajaan Mongol dan Han Tai Hiong berhubungan dengan siang kean hok itu pasti akan menimbulkan kecurigaan pada setiap orang. Sedang perang sekarang sudah berkobar, maka itu kita harus siap siaga. Kok hiantit bagaimana pendapatmu? Ya, locian kwee yakin benar, kata kok siau hong. Laukan lu semula bernama Lau Kun karena semua orang memanggil dia Lau Kan Lu maka dia menggunakan nama itu. Sekarang pasukan pelopor bangsa Mongol berada kurang lebih seratus li dari Lok Yang, kata Liu Kun Lun kedatanganku kemarin ini karena aku ingin bertarung dengan Han Tai Hiong. Kita bunuh dia agar dia tidak bisa menyambut kedatangan tentara Mongol. Kau baru dari rumah paman Han apakah dia ada di sana? Tanya Lau Kan Lu. Rumah dia hangus terbakar entah dia masih hidup atau sudah mati kata kok siau hong. Di depan kedua jago kei pang itu kok siau hong tidak berani menyebut paman Han dia hanya bilang dengan kata dia saja. Dari laporan anak buah kei pang kebakaran itu terjadi tadi malam. Apinya tidak begitu besar. Kedua anggota kei pang yang melihat kebakaran itu mereka langsung ke sana. Saat mereka sampai api sudah padam. Mereka tidak berani masuk ke rumah Han Tai Hiong karena takut terjebak oleh siasat orang si hong itu, kata Lau Kan Lu. Siasat apa tanya kok siau hong? Mereka menduga jangan-jangan Han Tai Hiong sendiri yang membakar rumahnya, jadi mereka tidak berani masuk kata Lau Kan Lu. Tapi kenapa dia membakar rumahnya sendiri tanya kok siau hong sedikit heran. Leo Kun Lun tertawa terbahak-bahak. Ini akal liciknya. Dia berpura-pura telah didatangi oleh musuh besarnya. Malah rumahnya telah musnah oleh api dan dia sendiri mati. Jika sudah demikian, siapa yang bisa menyelidiki lagi kalau dia itu bersekongkol dengan bangsa mongol? Nanti, setelah tentara mongol datang, baru dia muncul lagi. Dengan demikian dia jadi sangat berjasa kepada bangsa mongol. Lalu apa yang bisa kita lakukan sesudah itu kata Leo Kun Lun Kok siau hong teringat pada dugaan Ciu Kiusa bahwa terbakarnya rumah Han Tai Hiong karena Han Tai Hiong takut kepadanya. Sedangkan Leo Kun Lun mengira Han Tai Hiong membakar rumahnya sendiri untuk menghindari penyelidikan persekongkolannya dengan bangsa mongol. Sekalipun dugaan itu berbeda, tapi dugaan itu sama, yaitu bahwa Han Tai Hiong yang membakar rumahnya sendiri. Kok siau hong jadi merinding? Hati manusia sulit diterka. Benarkah kelakuan paman hong begini rendahnya pikir kok siau hong? Aku kira untuk menutupi rahasianya. Han Tai Hiong sampai tega membunuh semua pelayan setianya. Apalagi mereka masih punya sanak famili kata Leo Kun Lun dugaan Leo Chian Pue. Benar, semua pelayannya telah mati tetapi pelaku yang membunuh mereka itu belum tentu Han Tai Hiong kata kok siau hong. Sungguh keji perbuatannya itu. Su Siok, paman guru, sungguh hebat dugaanmu tidak seorangpun dari keluarga Han yang masih hidup, kata Lau Kan Lu. Tidak. Masih ada dua orang yang masih hidup, sanggah kok siau hong. Lau Kan Lu tertegun mendengar keterangan itu. Siapa kedua orang itu? Yang seorang putri Han Tai Hiong, metel Lau Kan Lu terbelalak. Kau datang bersamanya kata Lau Kan Lu. Tidak kata kok siau hong. Dia tiba di rumahnya lebih dulu dariku. Ketika aku sampai di rumahnya, kebetulan aku melihat dia sedang bertarung melawan Ciu Kiu Sok. Sahut kok siau hong. Leo Kun Lun manggut inanggut. Oh aku lupa, kau sudah tidak mau menikah dengan dia. Jadi mana mungkin kau berjalan bersamanya kata Leo Kun Lun, sesudah itu dia tetap wajah kok siau hong. Kalau begitu, kau bergabung dengannya melawan Ciu Kiu Sok dan kalian mengalahkan si iblis tua itu? Tidak begitu, tapi Ciu Kiu Sok kabur sendiri. Kenapa tanya Lau Kan Lu heran? Karena Ciu Kiu Sok mendengar suara batuk seseorang. Aku kira dia takut kalau Han Tai Hiong sedang bersembunyi di sini maka dia kabur kata kok siau hong. Leo Kun Lun dan Lau Kan Lu tertegun. Menurutmu siapa orang itu? Kata mereka hampir serempak. Kok siau hong menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu siapa orang itu jawab kok siau hong. Kemudian kok siau hong menceritakan sejak awal dia datang dan tiba di rumah Han Tai Hiong. Dia juga bilang dia menemukan orang yang terkubur dan sudah mereka tolongi itu serta tentang penemuan kulit kambing yang bertulisan bahasa mongol. Leo Kun Lun manggut-manggut. Oh kalau begitu mari kita ke rumah Han Tai Hiong untuk melihatnya. Kata Leo Kun Lun tadi kau bilang di tangan pelayan yang mau kau kuburkan mayatnya itu kau menemukan kulit kambing bertulisan bahasa mongol. Apakah kulit kambing itu ada padamu? Kata laukan lu. Ada. Mungkin benda ini bisa membuka semua misteri ini. Kata kok siau hong. Serahkan barang itu padaku. Di antara murid-murid kami yang berpakaian karung bertambal enam ada yang bisa membaca tulisan bahasa mongol. Kata laukan lu. Oh bagus sekali. Kata kok siau hong. Kok siau hong menyerahkan kulit kambing yang dijadikan alat tulis itu kepada laukan lu. Sesudah itu mereka meninggalkan rimba menuju ke rumah Han Tai Hiong. Ketika itu hari mulai pagi. Udara sangat sejuk dan nyaman sekali. Saat berjalan Leo Kun Lun menggunakan gin keng semula dia khawatir kok siau hong tidak mampu mengikutinya. Tapi saat dia menoleh, ternyata kok siau hong ada di belakang dia. Kok hian tit kau mencari Han Tai Hiong untuk membatalkan pertunanganmu? Kata Leo Kun Lun. Benar, aku bermaksud memberi penjelasan agar kelak tidak jadi masalah. Kata kok siau hong. Benar, begitu kata Leo Kun Lun. Kau pikir aku mencari paman han untuk urusan apa? Pikir kok siau hong agak kesal juga. Leo Kun Lun melirik. Kok hian tit kau berhasil menguasai siau yang sin keng? Aku ucapkan selamat kepadamu. Kata Leo Kun Lun. Aku hanya menguasai enam sampai tujuh bagian saja. Kata kok siau hong berterus terang. Kok siau hong tertegun? Sebab siau yang sin keng dia peroleh dari ibunya. Dia heran mengapa pengemis tua ini tahu tentang ilmu silat itu. Cukyu si pandai sui lo imsat keng. Ilmu itu hanya bisa diatasi oleh siu yang sin keng. Kata Leo Kun Lun. Kau bertarung dengan cukyu si. Tapi sedikitpun kau tidak terluka olehnya. Aku pikir kau telah berhasil menguasai ilmu tersebut. Kok hian tit aku ingin menanyakan sesuatu padamu? Katakan saja, kata kok siau hong. Apakah kau akan menggunakan ilmu itu untuk mengobati Han Tai Hiong? Kata Leo Kun Lun. Benar, semula aku pikir begitu. Kata kok siau hong dengan jujur. Karena aku membatalkan pertunanganku dengan puterinya. Aku merasa bersalah kepada mereka. Tetapi setelah aku dengar kata-kata paman jenderal. Maka niatku akan aku batalkan. Leo Kun Lun tersenyum. Nona Han sangat cantik dan ilmu silatnya pun tinggi. Apakah kau masih menaruh hati kepadanya? Kata Leo Kun Lun wajah kok siau hong merah. Sekalipun aku bukan tunangannya lagi tapi tetap aku tak bisa membiarkan dia dihina oleh cukyu se. Apa salah yang aku lakukan itu? Lao Jian Pue, kata kok siau hong. Membantu orang yang lemah itu sikap terpuji seorang gagah. Asal itu kau lakukan bukan karena cintamu. Aku lega, kata Leo Kun Lun hektometer. Sekalipun Nona Han cantik dan baik kepadaku, aku tidak bisa menikah dengannya. Di hatiku hanya ada Cigiok Hian seorang pikir kok siau hong. Tak lama kok siau hong berkata lagi. Sekalipun benar misalnya Han Tai Hiong bersekongkol dengan bangsa Mongol tetapi Nona Han tidak sejalan dengan pendapat ayahnya. Dari mana kau tahu soal itu tanya Leo Kun Lun jika dia bekerja sama tidak mungkin dia menyerahkan. Kulit kambing bertulisan huruf Mongol itu kepadaku, kata kok siau hong. Pernikahannya dengan Nona Han memang telah dia batalkan, tapi setelah bertemu dengan Nona Han dan menyaksikan sikapnya. Kok siau hong jadi kagum dan tanpa sadar dia membela Nona itu. Tak lama mereka sudah sampai di rumah Han Tai Hiong. Ketika melihat kedatangan ketiga orang itu Nona Han terperanjat. Nona Han ini Liu Qian Pui E, ketua Kei Pang dan yang ini Lao Hiang Chu. Iblis tua itu rupanya bertemu dengan kedua Qian Pui E ini. Dia kalah dan kabur, kata kok siau hong. Nona Han kenal pada Lau Kan Lu tetapi dia tidak kenal pada Liu Kun Lun dia segera memberi hormat. Ayahku didatangi oleh musuh, masih hidupkah dia atau telah binasakah ya aku belum mengetahuinya, kata Nona Han. Mohon bantuan dari Lo Qian Pui E untuk menyelidikinya. Han Pui E yang sudah tahu perkumpulan Kei Pang bisa cepat mendapat informasi. Dia tidak tahu kalau ketua pengemis itu justru sedang mencurigai ayahnya bersekongkol dengan bangsa Mongol. Aku dengar rumahmu terbakar, maka kami kemari. Legakan saja hatimu, kami akan membantu mencari di mana ayahmu itu berada, kata Lau Kan Lu. Selain ayahmu yang tidak ketahuan entah di mana apa ada yang masih selamat dan tidak terkena musibah tanya Liu Kun Lun semuanya telah mati. Tetapi kami menemukan seseorang yang masih hidup, dia bukan orangku tetapi orang lain yang tidak aku kenal, kata Nona Han. Nona Han mengajak tamunya masuk. Orang yang dimaksud oleh Nona Han itu masih duduk bersandar di tembok. Sepasang tangannya sedang memegangi kepalanya. Saat mereka masuk seolah orang itu tidak melihat dan mendengarnya. Siapa dia tanya Lau Kan Lu pada Nona Han. Dia seperti orang yang ketakutan dan berubah jadi bodoh. Setiap aku bertanya, dia hanya berteriak-teriak saja, sahut Nona Han. Liu Kun Lun melepas tangan orang itu lalu dia angkat dagu orang itu. Ketika sudah melihat wajah orang itu. Liu Kun Lun berseru. Bukankah kau ini Pau Leng? Mendengar kata-kata Liu Kun Lun Kok Siau Hang terkejut. Pau Leng dikenal dan bergelar Miao Chiu Sintou, pencuri sakti bertangan lincah. Setiap kali melakukan pencurian dia jarang gagal. Heran sekali-kali ini dia kedapatan terkubur hidup-hidup di rumah Hontai Hiong. Dia tatap wajah Liu Kun Lun dia seolah mengenali pengemis itu. Liu Kun Lun segera memeriksa nadinya. Seperti Kok Siau Hang dia juga berpendapat, nadi Pau Leng normal. Penaganya tidak hilang. Sekalipun sangat lemah tidak seharusnya dia seperti orang yang mau mati saja. Lalu Liu Kun Lun mengurut jalan darahnya. Tak berapa lama Pau Leng muntah. Dia segera berlutut di depan Liu Kun Lun. Pangcu titik tolonglah aku kata dia. Suara Pau Leng sangat lemah, seperti orang sakit. Legakan saja hatimu, aku akan mengobatimu, kata. Liu Kun Lun nonahon kagum oleh kepandayan Liu Kun Lun ini. Nonahon bolehkah aku bawa orang ini untuk kuobati? Sesudah sembuh dan bisa berbicara, pasti kau akan ku beri. Tahu, kata Liu Kun Lun rumah nonahon telah rusak karena terbakar, dia sedang bingung mau kemana. Sekarang Liu Kun Lun minta agar orang itu boleh dibawa, tentu saja nonahon tidak keberatan. Silakan. Pangcu aku tidak keberatan. Tapi aku masih punya satu masalah, aku mohon bantuan dari Cian Pue, kata nonahon. Jangan sungkan-sungkan, katakan saja kata Liu Kun Lun hidup matinya ayahku belum diketahui, maka sebaiknya sisa harta kami ini tolong Pangcu bawa semua dan serahkan pada para pejuang, kata nonahon. Mendengar ucapan nonahon tentu saja dua pengemis tua itu kaget bukan main. Harta keluarga Han sangat banyak. Konon jika semua diuangkan, uangnya bisa untuk membeli sebuah kota. Ini belum terhitung kekayaan yang lainnya. Orang-orang yang membakar rumah keluarga Han itu tidak mengambil barang milik berharga ini, pikir Liu Kun Lun sungguh mengherankan. Jika yang membunuh itu Han Tai Hiong mengapa dia tidak mengatur dulu? Misalnya dia menyingkirkan semua barang berharga agar tidak ikut terbakar. Jika ini perbuatan musuh, mengapa dia tidak mengambil kekayaan keluarga Han ini? Semula dia berpikir semua itu perbuatan Hong Tai Hiong. Setelah menyaksikan banyak benda berharga yang terbakai hangus, dia jadi ragu sendiri. Bahkan Kok Xiao Hong pun heran dan kagum saat mendengar nona Han menyumbangkan hartanya untuk para pejuang tanah air. Nona Han kau mulia dan gagah kau pantas disebut pendekar wanita kata Kok Xiao Hong. Nona Han berhati mulia, aku si pengemis tua kagum. Tapi jika ayahnya pulang, apakah dua tidak akan marah dan menyalahkan tindakannya kata Lau Kan Lu? Kio Kun Lun mengangguk. Baik nona Han kau menyumbang dengan tulus hati kami senang. Kami mewakili para pejuang mengucapkan terima kasih. Liu Kun Lun mengawasi ke arah Lau Kan Lu. Kau tinggal di sini mengurus hal ini. Aku akan membawa Pauling ke markas cabang untuk mengobatinya. Lau Kun Lun mengangguk. Liu Kun Lun langsung memapah Pauling sambil berkata pada Kok Xiao Hong. Kok Hyantit kau juga ikut aku katanya. Baik, kata Kok Xiao Hong yang lalu menoleh ke arah nona Han. Nona Han kau tunggu di sini aku akan kemari lagi. Liu Kun Lun memapah Pauling diikuti oleh Kok Xiao Hong mereka meninggalkan rumah Hon Tai Hiong. Sesampai di jalan gunung dia lepaskan Pauling. Sudah. Paulo Sem kau jangan berpura-pura lagi. Kau harus berjalan sendiri kata Liu Kun Lun. Liu Klo Yacu, kata Pauling. Aku sudah dua hari tidak makan. Aku sangat kelaparan. Jika terpaksa aku memang hisa berjalan sendiri, tapi aku tidak akan sanggup mengikutimu, sahup Pauling. Wajahnya berubah murung. Liu Kun Lun tertawa. Dasar mulut meling. Baik aku akan membuatmu kenyang, kata Liu Kun Lun. Pengemis tua itu menurunkan buli-buli araknya. Dia keluarkan seekor ayam panggang dari saku bajunya, ayam panggang itu dia berikan pada Pauling. Ayam ini pemberian laukan lu untukku, sekarang makanlah untukmu, kata Liu Kun Lun. Pauling menyantap panggang ayam dan minum arak. Tak lama dia seka mulutnya. Hektometer. Harum sekali arak ini sayang cuma sedikit. Mari kita berangkat kata Pauling. Pauling sekarang bisa jalan dengan gagah dan cepat. Kok Xiao Hang keheranan melihat kejadian itu? Dia tak apa-apa. Tadi dia hanya pura-pura. Mengapa dia harus berbuat begitu pikir kok Xiao Hang? Tak lama mereka sudah sampai di markas cabang kepang. Liu Kun Lun mengajak mereka ke ruang rahasia. Di sini baru Liu Kun Lun bicara. Nah, Paulosem kau sekarang boleh bicara. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Kata Liu Kun Lun dia awasi kok Xiao Hang dia malu-malu untuk segera bicara. Liu Kun Lun tertawa. Semua orang tahu bahwa kau miau ciusin tau. Mau apa kau masuk ke rumah orang sihan itu? Sudah lekas kau bicara jangan mau malu kata Liu Kun Lun. Liu Klo yacu orang yang pengertian. Aku memang seorang pengusaha tidak bermodal. Aku kesana tentu saja untuk mencuri, kata dia. Liu Kun Lun tertawa. Kau terlalu berani. Kau bukan mencuri di tempat lain. Malah kau datang mencuri di rumah Han Tai Hiong. Kata Liu Kun Lun di lok yang memang banyak orang kaya tapi tidak ada yang sekaya Han Tai Hiong. Maka itu aku kedatang ke rumahnya, kata Pao Leng. Dari mana kau tahu Han Tai Hiong sangat kaya tanya Liu Kun Lun pekerjaanku menjadi pencuri. Oleh karena itu aku harus banyak menyebar orang untuk mencari informasi yang akurat. Tahun lalu Han Tai Hiong membeli banyak barang-barang antik yang mahal harganya dari sesama malinglah aku mendapat keterangan ini. Maka itu aku jadi tahu dengan jelas, kata Pao Leng. Kau tahu tentang kekayaannya, apakah kau juga tahu dia seorang yang berilmu tinggi kata Liu Kun Lun jika kau berhadapan dengan salah seorang pelayannya pun kau akan repot sekali. Apalagi kau harus menghadapi Han Tai Hiong. Apa matamu telah buta karena harta itu hingga kau lupa pada keselamatan nyawamu sendiri? Tidak. Aku bukan buta oleh kekayaannya, tapi aku tidak tahu mengenai asal-usul Han Tai Hiong ini. Kau ketua Kepang tentu kau tahu siapa dia kata Pao Leng. Liu Kun Lun Manggut. Tidak heran kalau kau tidak tahu asal-usulnya, karena Han Tai Hiong sudah menutup diri selama 20 tahun. Tak heran kau merimba persilatan biasa atau golongan muda jadi tidak tahu siapa dia. Dia adalah pesilat berilmu tinggi kata Liu Kun Lun Pao Leng Manggut. Kau benar, kalau tidak masakan Beng Chong Piao Tau bersedia mengantarkan puterinya yang akan menikah di Yang Chow kata Pao Lina. Ketika itu wajah Kok Siau Hang berubah merah. Entah Pao Leng Tau atau tidak, bahwa calon menantu Han Tai Hiong itu adalah dia. Sudah kau jangan ngawur. Ceritakan saja setelah kau ada di dalam rumah Han Tai Hiong, kata Liu Kun Lun saat aku sampai di rumah Han Tai Hiong lampu di kamar baka Han Tai Hiong belum dimatikan. Kemudian aku dengar ada orang yang bicara. Aku mengendap-endap mendekati jendela kamar itu. Maksudku akan meniupkan obat dius supaya mereka semua tertidur, kata Pao Leng. Apa kau berhasil meniupkan obat dius itu kala Liu Kun Lun belum, kata Pao Leng sambil menggelengkan kepalanya. Untung belum sehingga mereka tidak tahu aku ada di situ. Saat itu Han Tai Hiong sedang bicara dengan seseorang. Aku hanya mendengar dua patah kata dan aku jadi kaget. Kau tahu, siapa orang yang bicara dengan Han Tai Hiong itu kata Liu Kun Lun apa yang mereka bicarakan hingga kau kaget sekali? Orang itu pelayan Han Tai Hiong, sahup Pao Leng. Sayup-sayup aku mendengar kata-katanya. Tanda petik, apa yang dikatakannya desa Liu Kun Lun dia bilang kali ini aku telah membunuh Hopak Sam Hiong, tiga orang gagah dari Hopak, kata Pao Leng menirukan suara pelayan Han Tai Hiong. Aku menyesal sekali. Mendengar keterangan Pao Leng itu Kok Xiao Hong terkejut sekali. Hopak Sam Hiong itu orang gagah di dunia persilatan. Bagaimana pelayan tua itu malah membunuh mereka pikir Kok Xiao Hong? Mengapa dia bunuh Hopak Sam Hiong apa dikatakannya kata Liu Kun Lun ya, kata Pao Leng lalu dia meneguk arak, dia bilang saat gak akan pulang, di Yun Kang dia bertemu dengan mereka. Mereka bertanya kepada pelayan itu, apa yang si pelayan tua lihat dan lakukan di Haulim. Pelayan tua itu bilang, selain majikannya, orang lain tidak boleh tahu. Ketika Han Tai Hiong mendengar keterangan pelayan tua itu bilang begitu, Han Tai Hiong memuji pelayan tua itu sangat setia kepadanya. Setelah mendengar ucapan Pao Leng kembali Kok Xiao Hong kaget. Karena Haulim ibu kota kerajaan Mongol, dia heran mengapa Han Tai Hiong mengutus pelayan tua itu ke sana? Empat tahun yang lalu Siang Kuan Hong singgah di kota Lok Yang, pikir Kok Xiao Hong. Waktu itu perang belum berkobar, katanya Paman Han menjamu Siang Kuan Hong di rumahnya. Itu masih bisa dimaklumi karena antara Mongol dan kerajaan Song belum terjadi peperangan. Tapi sekarang pasukan Mongol telah memasuki wilayah Tiong Goan, anehnya Paman Han masih mengutus pelayan tua itu ke kota Haulim. Ini bukti bahwa Paman Han benar-benar bersekongkol dengan bangsa Mongol. Lalu bagaimana selanjutnya kata Liu Kunlun setelah Han Tai Hiong memuji pelayan tua itu, wajah. Si pelayan tua malah jadi murung, kata Pao Leng. Apa yang dikatakannya kata Liu Kunlun dia bilang, saudara paling tua dari Hopak Sam Hiong melihatnya. Saat si pelayan tua tidak menjawab, lalu dia berkata, baiklah. Tak apa kau tidak mau bicara, tapi aku sudah tahu jelas sekali. Kali ini kau menerima perintah majikanmu ke Haulim untuk menemui Siang Kuan Hong dan pasti dia menulis surat untuk majikanmu. Cepat kau perlihatkan surat itu kepadaku, katanya. Si pelayan tua bilang, memang surat itu ada padaku, tapi tidak bisa ku perlihatkan kepadamu. Ketua Hopak Sam Hiong gusar. Baik, karena kau tidak bersedia menunjukkan surat itu, kami akan merebut surat itu dari tanganmu. Akhirnya mereka berkelahi. Sekalipun pelayan tua itu tidak berniat membunuh mereka, tetapi akhirnya Hopak Sam Hiong binasa di tangannya, kata Pao Leng. Liu Kunlun menghela nafas panjang. Oh, tidak ku sangka Hopak Sam Hiong harus mati dengan penasaran. Tapi tadi kau bilang pelayan tua itu sangat menyesal, jadi dia masih punya hati nurani juga, kata Liu Kunlun aku kira begitu, kata Pao Leng. Tapi Han Tai Hiong berpikir lain. Dia bilang pada si pelayan, Hopak Sam Hiong sudah tahu kau pelayanku, tapi mereka berani membuat kau susah. Mereka sudah sepantasnya binasa tapi pelayan tua itu bilang begini, cuwon besar tidak boleh bilang begitu. Mereka para pendekar termasyur, hanya karena sepucuk surat akhirnya mereka harus binasa. Mana aku bisa tenang? Akah, tahun ini umurku sudah 60 tahun, sekalipun selama ini aku sering melakukan perbuatan yang tidak terpuji, kali ini aku melakukan kesalahan besar mendengar ucapan pelayan tua itu Han Tai Hiong marah. Tak perlu kau menyesal, serahkan surat itu kepadaku tapi dijawab oleh si pelayan tua, cuwon besar, maafkan hamba. Pelayan tua itu kelihatan gugup sekali. Dia tidak mau menyerahkan surat itu. Wajah Han Tai Hiong berubah merah padam. Kenapa, apa surat itu hilang tanya Han Tai Hiong? Tidak, surat itu ada padaku, jawab si pelayan tua. Han Tai Hiong mengerutkan dahinya. Kalau begitu mana surat itu? Surat itu ada, tapi sudah dibuka. Aku minta maaf cuwon besar. Wajah Han Tai Hiong berubah gusar bukan main. Siapa yang membuka surat itu? Aku, cuwon besar. Han Tai Hiong melotot kenapa kau buka? Karena aku merasa berdosa pada Hau Pak Sam Hiong sebelum melotoa, saudara tertua, mereka meninggal. Aku ingin memenuhi permintaannya yang terakhir, kata si pelayan luwa. Kalau begitu dia sudah melihat surat itu, kata Han Tai Hiong. Pelayan tua itu mengangguk. Ya, saat itu dua saudaranya yang lain telah mati. Dia bilang kepadaku, kau sangat setia kepada majikanmu, aku tidak menyalahkanmu. Tapi surat itu sangat penting, kau harus menunjukkannya kepadaku, agar aku tidak mati. Penasaran, aku pikir dia hampir mati. Sekalipun dia membaca surat itu, dia tidak bisa membocorkannya kepada orang lain. Lalu ku robek sampul surat itu. Kemudian ku perlihatkan kepadanya. Setelah membaca surat itu dia menghela nafas panjang, ternyata dugaanku tidak salah. Saat itu aku terheran-heran, lalu aku bertanya, Maksudmu dia balik bertanya, kau mengerti tulisan Mongol kata Lotoa. Lalu aku jawab aku mengerti sedikit. Dia berkata lagi, bacalah sendiri. Jikakah setia pada majikanmu, sebaiknya surat ini jangan sampai jatuh ke tangannya ketika aku mau bertanya lagi. Dia telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Lalu ku baca surat itu. Han Taihiong membentak. Kau sudah membaca surat itu. Ya. Bahkan hamba siap dihukum apapun kata si pelayan. Kau ikut aku sudah puluhan tahun, tidak aku sangka kau berani berbuat begitu kata Han Taihiong. Tapi mengingat jasamu yang besar telah mengantarkan suratku, maka untuk sementara hukumanmu ditangguhkan. Cepat serahkan surat itu kepadaku. Tapi lebih baik Tuan Besar jangan membaca surat ini. Mengapa tanya Han Taihiong dengan gusar? Lotoa benar, Tuan Besar sebaiknya tidak membaca surat ini. Jika Tuan Besar memaksa membacanya, kelak nama baik Tuan Besar akan hancur, jawab si pelayan tua. Han Taihiong bertambah gusar. Omong kosong. Membaca atau tidak itu urusanku, kau jangan ikut campur kata Han Taihiong. Jika Tuan Besar memaksa ingin membacanya, bunuh dulu hamba kata si pelayan tua dengan berani. Han Taihiong kaget dan gusar. Jadi kau tetap akan melarang aku membacanya kata Han Taihiong. Pelayan itu mengangguk. Itu demi kebaikan Tuan Besar. Tapi jika Tuan Besar berkeras memaksa, apa boleh buat kata si pelayan tua? Dia genggam surat itu erat-erat. Saat itu Kok Siaohang teringat pada sesuatu. Oh, surat kulit kambing yang kutemukan itu ternyata surat dari Siang Kuan Hok untuk Han Taihiong, pikir Kok Siaohang. Karena surat itu dipertahankan oleh pelayan tua itu, Han Taihiong gusar. Pau Leng melanjutkan ceritanya. Apa maksudmu kata Han Taihiong? Pelayan tua itu menjawab. Seorang lelaki sejati, jika telah bicara, kata-katanya sulit dikejar, sekalipun dengan empat ekor kuda. Sekalipun hamba bukan seorang lelaki sejati, namun sudah hamba bilang begitu, tidak mungkin ditarik kembali. Silakan Tuan Besar mau bagaimana kata si pelayan tua dengan berani. Wajah Han Taihiong berubah merah. Hektometer dia mengeluarkan suara di hidung. Aku lihat Han Taihiong menggunakan jari tangannya menyentil, kata Pau Leng, yang diserang kepalan tangan si pelayan tua itu. Seketika gigi si pelayan tua gemeretuk, wajahnya berubah kelabu dan keringat dinginnya mengucur. Entah ilmu apa yang digunakan Han Taihiong hingga membuat pelayan tua itu tersiksa sekali. Kepalan tangannya mulai terbuka. Tiba-tiba Han Taihiong menyambar surat itu. Tapi pada saat itu pelayan tua itu kembali memegang surat itu erat-erat, dan Han Taihiong hanya berhasil mengambil separuh dari surat itu. Maka robohlah pelayan tua itu dengan sangat menderita. Lalu bagaimana selanjutnya tanya Liu Kunlun Han Taihiong benar-benar gusar, kata Pau Leng. Kemudian Han Taihiong berkata dengan nyaring. Kau benar-benar tak sayang pada nyawamu bentak Han Taihiong. Hamba tak ingin nama tuan besar hancur, silakan tuan besar bunuh hamba, jawab pelayan tua itu. Wajah Han Taihiong berubah ke hijauan. Hektometer. Apakah kau kira aku tak berani membunuhmu kata Han Taihiong? Tiba-tiba dia memukul ke arah kepala pelayan tua itu. Tak lama terdengar suara jeritan mengerikan. Batok kepala pelayan tua itu berlubang, darah keluar dari lukanya. Mendengar cerita itu Liu Kunlun gusar bukan main. Kelihatannya Han Taihiong itu seorang pria sejati, tak. Tahunya dia begitu keji melebih seekor serigala, kata Liu Kunlun saat ku saksikan kejadian itu, melanjutkan Pauling, saking ketakutan aku nyaris pingsan. Aku berusaha agar tubuhku tak menggigil, tapi tetap menggigil hingga terdengar oleh Han Taihiong. Dia membentak, siapa di luar kemudian dia melancarkan pukulan ke arah jendela. Pauling diam sejenak, lalu melanjutkan. Untung aku bersembunyi di bawah jendela, kalau tidak batok kepala ku bisa wancur. Buru-buru aku pergi. Aku dengar suara Han Taihiong mengeluh. Mungkin dia heran mengapa pukulannya gagal mengenai sasaran. Han Taihiong keluar akan mengejarku. Tapi untung Tianhiong, Tuhan, masih melindungiku. Kebetulan malam itu rembulan tertutup oleh awan hitam, dia tidak melihatku. Dia melompat ke atas sebuah batu besar, lalu memukul keempat penjuru. Saat itu aku sedang lari. Ketika aku merasa aku terkena pukulannya, darahku bergolak. Aku tidak tahu apakah aku terluka atau tidak, tapi jelas aku sudah tidak bisa lari lagi. Liu Kunlun dan Kok Xiao Hang saling pandang. Hektometer. Tak ku sangka dia memiliki pukulan sehebat itu. Kata Liu Kunlun pantas Pau Leng bergelar Miao Chiu Sin Teo, Ginkangnya memang lihai. Jika bukan dia mungkin tidak akan lolos dari serangan Han Taihiong pikir Kok Xiao Hong. Pau Leng menyeka keringat di keningnya dan menarik nafas dalam-dalam, lalu melanjutkan ceritanya. Aku bingung dan tidak bisa menggunakan hawa murniku lagi. Jika aku lari aku takut langkahku akan terdengar oleh dia. Aku takut dan bingung bukan main, kata Pau Leng. Selanjutnya bagaimana tanya Liu Kunlun tidak sabar lagi. Aku sudah tidak bisa kabur lagi, sahup Pau Leng. Terpaksa aku harus mencari tempat sembunyi di goa atau gunung-gunungan. Tapi tiba-tiba aku menemukan sebuah akal. Untung Han Taihiong tidak mendengar langkahku. Mungkin di akhirnya aku sudah pergi jauh dari rumahnya. Sekarang dia juga tidak melancarkan serangan seperti tadi. Setelah meneguk arak dia melanjutkan. Dengan hati-hati aku merangkak di tanah, aku tiba di tempat banyak pohonnya. Kebetulan tanah di tempat itu tidak keras. Lalu kugali sebuah lubang dan mengubur diri di sana, kata Pau Leng. Saat kau menggali apa suaramu tak terdengar oleh Han Taihiong, kata Kok Sio Hong. Pau Leng tertawa. Itu kepandaian khususku, dengan kira begitu aku bisa memasuki setiap rumah orang kaya, kata Pau Leng terus terang. Aku tahu Han Taihiong telinganya tajam, tapi aku menggali tanah dengan kedua tanganku. Jika jaraknya tak terlalu dekat dia tak akan mendengar aku menggali tanah. Tapi nasibku memang tergantung dari keberuntunganku sendiri. Han Taihiong terus mencariku, tapi sebelum dia menemukan aku, para pelayannya sudah berhamburan keluar. Mereka ribut menanyakan ada apa. Ada apa, apa ada maling mereka bilang. Tidak ada, jawab Han Taihiong. Kalian kemari aku mau bicara. Saat itu tubuhku sudah terkubur di dalam lubang. Mataku tak melihat apa-apa, tapi teling aku mendengar sesuatu yang mengejutkan. Apa yang terjadi tanya Liu Kun Lun Pau Leng mengelah nafas baru dia melanjutkan. Aku mendengar suara jeritan yang menyayat hati. Pasti Han Taihiong telah membunuh para pelayannya itu. Bukan main takutnya aku. Aku mengeluarkan sebatang pipa yang selalu aku bawa-bawa, dan memasukkannya ke mulutku, kemudian ku pakai untuk mengambil nafas. Sedang yang muncul ke permukaan tanah, ya pipa itu. Liu Kun Lun tersenyum. Aku sudah menduga pasti kau mengubur diri sendiri. Semula aku kira Han Taihiong yang menguburmu, aku heran bagaimana kau bisa tahan demikian lama di dalam tanah. Ternyata kau menggunakan pipa untuk bernafas, kata Liu Kun Lun. Aku tahu hanya ini yang bisa menyelamatkan aku, tapi itu pun hanya untuk sementara waktu saja, kata Pau Leng sambil mengelah nafas. Jika Han Taihiong menemukan aku, pasti aku bisa celaka. Cepat atau lambat pasti tidak akan menemukan aku. Untung halaman rumahnya demikian luas. Ditambah lagi rumah itu banyak kamarnya. Aku yakin dia tak menyangka aku mengubur diri di tempat itu. Jika dia ingin mencariku itu butuh waktu lama baru akan menemukan aku. Maka aku bilang nasibku tergantung dari keberuntunganku. Setelah diam sejenak dan melanjutkan ceritanya lagi. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku terkubur di. Dalam tanah, kata Pau Leng, aku juga tidak tahu di mana Han Taihiong berada saat itu. Aku tidak berani keluar dari dalam lubang itu. Perutku terasa lapar sekali, tapi aku takut Han Taihiong akan menemukan aku. Aku benar-benar gugup dan panik sekali. Liu Kunlun tertawa. Kau maling sakti, sejak kau jadi malingkah selalu berhasil dengan baik. Kali ini kau tersiksa, itu sudah cukup pantas. kata Liu Kunlun aku lapar mataku berkunang-kunang, kata Pau Leng melanjutkan ceritanya lagi. Entah sudah berapa lama kemudian aku mendengar suara seorang lelaki dan perempuan datang mencari orang yang masih hidup di rumah itu. Saat itu aku memberanikan diri minta tolong. Sampai di sini dia awasi Kok Xiao Hong. Terima kasih atas pertolonganmu, kata Pau Leng pada Kok Xiao Hong. Aku dikeluarkan olahmu dari dalam lubang itu. Jika tak ada kau mungkin aku akan terkubur selamanya di tempat itu. Aku memang berpura-pura seolah napasku hampir putus. Tapi jika aku disuruh keluar sendiri dari lubang itu, aku benar-benar tak sanggup. Setelah Hong Tai Hong membunuh semua pegawainya, apa lagi yang terjadi? Apa kau mendengarnya? Kata Kok Xiao Hong. Aku sedang kelaparan hampir pingsan, hinggu aku lak tahu apa-apa lagi, kata Pau Leng. Baik, kau lelah dan ketakutan. Sekarang kau boleh istirahat. Aku tidak tahu apa aku akan menanyakan sesuatu lagi padamu atau tidak. Setelah kau segar aku akan memanggilmu, kata Liu Kun Lun baik, kata Pau Leng. Seorang pengemis segera membawa Pau Leng ke sebuah kamar supaya bisa istirahat. Setelah Pau Leng pergi, Liu Kun Lun bicara dengan Kok Xiao Hong. Kok hiantit apa kau percaya pada cerita Pau Leng tadi atau kau mencurigai dia? Menurutku dia sangat ketakutan, aku yakin dia tidak berpura-pura untuk berbohong. Ditambah lagi dia bicara di depanku, kata Liu Kun Lun dahi Kok Xiao Hong berkerut. Ada yang membuatku heran. Kata Kok Xiao Hong. Mengenai apa? Surat dari Siang Ko An Ho itu sangat penting, kata Kok Xiao Hong. Sesudah Han Tai Hiong membunuh si pelayan tua, mengapa dia tidak mengambil surat yang sepotongnya lagi dari tangan si pelayan tua? Seandainya dia pergi mencari Pau Leng dan dia tidak berhasil menemukannya, dia masih sempat untuk kembali lagi mengambil surat itu. Baru dia pergi, ya kan? Setelah berpikir sejenak Liu Kun Lun mengangguk. Kau benar. Memang agak aneh. Tapi di dunia ini, memang banyak hal yang aneh-aneh dan di luar dugaan. Siapa tahu ketika itu Hong Tai Hiong menemukan sesuatu yang lebih penting sehingga dia harus segera pergi, kata Liu Kun Lun saat itu laukan lu muncul ke kamar rahasia. Dia tertawa terbahak-bahak karena girang sekali. Liu Kun Lun heran dan langsung bertanya pada rekannya itu. Kan lu, apa yang kau tertawakan? Kata Liu Kun Lun susiok. Coba kau terka, berapa banyak harta milik Han? Tai Hiong itu kata laukan lu. Justru aku ingin tahu durimu, tapi kenapa kau girang sekali? Kata Liu Kun Lun. Aku tidak tahu berapa jumlah harta Han Tai Hiong itu kata laukan lu. Tapi menurut Paulo Sam harta Han Tai Hiong itu cukup untuk membeli sebuah kota. Aku rasa itu benar. Di rumahnya banyak emas dan perak. Untung aku telah mencari belasan saudara kita untuk memindahkan semua barang itu ke dalam empat buah kereta. Sekarang, menggirangkan. Pantas saja kau begitu girang, kata Liu Kun Lun ya, aku girang. Barang-barang itu akan disumbangkan untuk para pejuang. Jangan salah bukan untuk pribadi kata laukan lu sambil tertawa. Sudah, jangan bicara begitu, kau akan ditertawakan oleh Kok Hiong Tai. Lekas bawa barang-barang itu ke gudang, kata Liu Kun Lun. Baiklah, Susiok. Malah aku sudah menyuruh beberapa anggota kita agar besok mereka bisa ikut mengawal. Aku akan ke Howie Piao Kiok untuk minta bantuan pada Beng Cong Piao Tau dan beberapa Piao Sulain. Kemudian dia mengawasi Kok Siao Hang sambil berkata. Kok Siao Hiap, jika kau tidak punya urusan lain, kau boleh membantu kami supaya barang-barang itu aman di dalam perjalanan. Maaf, aku masih harus kembali ke rumah Hong Tai Hiong. Lebih baik kalian berangkat lusa saja, aku pasti akan kemari, kata Kok Siao Hang. Laukan lu tertawa. Kau tidak salah semua urusan harus ada awal dan akhirnya. Kau belum resmi membatalkan pertundanganmu dengan Nonahan, posisi Nonahan masih calon isterimu. Tentu saja kau harus peduli kepadanya. Terus terang Nonahan tidak sama dengan ayahnya. Dia sumbangkan harta ayahnya dengan tulus liati, sama sekali dia tidak merasa sayang. Semula aku curiga kepadanya, tapi sekarang tidak. Malah aku salut kepadanya. Kok Siao Hiap, jika kau tidak jadi membatalkan pertunanganmu itu, aku juga tidak akan mencegah kau menikah dengannya, kata Laukan lu. Wajah pemuda itu merah. Maksudku bukan begitu, tapi aku sudah berjanji akan menemuinya lagi. Jika aku tidak menepati janjiku itu tidak baik, kata Kok Siao Hang. Benar, rumahnya telah terbakar habis. Semua pelayannya juga mati. Dia sangat berduka, kau harus ke sana menghiburnya, kata Laukan lu. Nonahan berjiwa besar, tapi dari mana Hon Tai Hiong memperoleh harta sebanyak itu pikir Kok Siao Hang. Dia nonah yang sangat baik, jika dia tahu ayahnya begitu, pasti tidak akan berduka sekali, kata Laukan lu. Sudahkan lu, jangan nyerocos terus. Sekarang aku tanya kau, apakah kau sudah menemukan orang kita yang mengerti tulisan Mongol itu, kata Liu Kunlun. Sudah, susyok. Untung orang itu belum mengungsi. Malah aku sudah menyuruhnya menerjemahkan surat ini, kata Laukan lu. Sambil tertawa. Bapak 16. Kok Siao Hang menghentikan langkahnya. Dia ingin tahu apa isi surat itu, dia menghampiri Laukan lu. Kemudian langsung bicara. Apa isi surat itu? Tanya Kok Siao Hang. Setelah diterjemahkan, isi surat itu begini, setelah berhasil, daerah yang di Tionggoan terserah. Anda. Boleh. Jadi Raja, boleh pilih sendiri yang mana. Begitu bunyi surat ini, kata Laukan lu. Liu Kunlun menepuk meja. Dugaan kita tidak salah, kata Liu Kunlun. Karena adanya sisa surat ini, kita sudah dapat membuktikan, bahwa Han Taihiong memang bersekongkol dengan bangsa Mongol. Kok Siao Hang diam? Hati pemuda ini sangat kacau. Sekalipun surat itu tinggal separuh, namun beberapa kalimatnya sangat jelas. Setelah berhasil itu artinya setelah pihak Mongol berhasil meruntuhkan dinasti Song, maka Han Taihiong akan diangkat menjadi Raja di suatu daerah. Kok Siao Hiap, kau masih curiga pada sesuatu kata Laukan lu? Tidak. Tapi masalah ini sangat tiba-tiba sekali, sungguh di luar dugaan, sahut Kok Siao Hang. Atas dasar surat ini, kecurigaan kita kepada Han Taihiong tidak salah, kata Liu Kunlun membunuh pelayan dan membakar rumah, itu pasti perbuatannya. Dengan akalnya ini dia ingin mengacaukan kita agar dia lebih leluasa menyambut kedatangan pasukan Mongol dari bagian dalam. Kalau begitu dia belum mati kata Kok Siao Hang. Bagaimana? Aku lihat kau belum percaya bahwa dia seorang pengkhianat. Jelas dia belum mati, malah aku. Yakin dia masih ada di lok yang kata Laukan lu. Liu Kunlun mengerutkan dahinya. Kita menghadapi kesulitan. Aku khawatir sewaktu-waktu pasukan Mongol akan masuk ke kota Lokyang. Jika kita mengantarkan harta itu untuk para pejuang, bukankah? Itu malah akan menggirangkan Han Taihiong? Dia bisa terus bersekongkol dengan bangsa Mongol. Lalu siapa yang akan mengungkap kejahatannya kata Liu Kunlun? Siapa tahu ini malah sebuah perangkap kata Laukan lu. Han Taihiong membiarkan kita mengambil hartanya, aku yakin Sia tentu akan berusaha mengambilnya kembali. Sudah jelas dia tidak akan membiarkan kita aman sampai di tempat tujuan. Saat kita sedang berusaha keras mengantarkan harta itu pada para pejuang, sementara dia dengan leluasa bisa bergerak di dalam kota. Benar, oleh karena itu kita harus membuat rencana, kata Liu Kunlun. Pertama-tama kita selidiki dulu jejaknya Kok Hyantit. Aku kira masalah ini akan merepotkan kau. Sekarang putri Han Taihiong sudah ada di sini. Aku yakin gamdiam gak akan menemui ayahnya. Han Taihiong akan berbohong untuk mengelabui puterinya agar tidak tahu perbuatan dia yang sebenarnya. Baik, aku akan segera menemui Nona Han. Jika aku mendapat kabar aku akan memberitahu kalian di sini kata Kok Siaw Hong. Baik. Tapi sebelum semuanya jelas kau jangan bicara apa-apa, supaya Nona Han tidak risau, kata Lau Kunlu. Aku tahu, jawab Kok Siaw Hong. Dia langsung pamit dan berangkat ke rumah Han Taihiong. Di jalan pikiran Kok Siaw Hong jadi kacau. Dia tidak tahu dari mana Han Taihiong bisa memiliki demikian banyak harta yang sangat berharga itu. Sekalipun Lau Kunlu berpendapat bahwa semua itu siasat Han Taihiong. Dia sengaja meninggalkan semua hartanya, tetapi Kok Siaw Hong tidak setuju pada pendapat Lau Kunlu. Itu. Dia heran kenapa Han Taihiong tidak membawa hartanya yang demikian banyak itu. Aku yakin Pak Man Han dengan susah payah mengumpulkan harta itu, tidak semudah itu dia mau melepaskannya pikir Kok Siaw Hong. Sekalipun Lau Kunlu bilang dia akan merampas kembali hartanya itu, pekerjaan yang harus dia kerjakan itu sulit sekali. Kalau benar itu siasatnya, aku kira itu siasat yang sangat bodoh. Mengenai separuh surat yang sudah disalin itu, Kok Siaw Hong sudah menyampaikan kecurigaannya. Bahkan Lau Kunlun tidak berhasil memberi jawaban yang tepat. Dia hanya menerka bahwa Han Taihiong bertemu masalah lain yang lebih penting, hingga ia tidak sempat mengambil sisa surat di tangan pelayan tua itu. Tak salah di dunia ini memang banyak masalah yang terjadi di luar dugaan. Mungkinkah begitu? Tapi tidak masuk akal pikir Kok Siaw Hong. Kok Siaw Hong terlalu yakin pada pendapat ayahnya. Dia kurang yakin pada pendapat Lau Kunlun yang mengatakan bahwa Han Taihiong penjahat besar. Ayahku dan Pak Man Han bersahabat sudah puluhan tahun lamanya, pikir Kok Siaw Hong. Sekiranya Pak Man Han itu penjahat seperti yang dikatakan Liu Kunlun, mana mungkin puluhan tahun tak sekalipun menunjukkan boroknya di depan ayahku. Aku tahu ayahku sangat benci kepada kejahatan. Apakah ayahku tidak tahu sifat Pak Man Han? Jika dia tahu aku yakin ayahku tidak akan menjodohkan aku dengan putri Pak Man Han? Dia berjalan terus tapi sambil berpikir. Ayah selalu memuji Pak Man Han lurus dan gagah. Dia bilang Pak Man Han pantas disebut sebagai seorang pendekar. Ayah menjodohkan aku mungkin karena merasa cocok dengan Pak Man Han dan bukan karena kekayaan Pak Man Han. Namun Pak Man Han begitu kaya, tapi ayah tak pernah menyinggung masalah itu. Apa ayah tidak tahu soal ini? Lalu mengapa Pak Man Han tidak bilang tentang kekayaannya pada ayahku? Jika demikian Pak Man Han membohongi ayahku, jadi dalam masalah lain pun bisa jadi begitu? Kok Xiao Hang bingung bukan main? Dia tidak yakin pada ucapan Liu Kunlun maupun Lau Kanlu, tapi ia juga tidak berani mengatakan bahwa Han Taihiong itu orang baik. Saat berjalan sambil berpikir mendadak kok Xiao Hang ingat sesuatu. Mengapa aku sampai melupakan barang bukti yang begitu penting pikirnya? Ketika baru tiba dan sedang menyelidik di rumah Han Taihiong, dia pernah mengorek darah beku di kepala pelayan tua itu. Ketika itu dia ingin memeriksa darah itu di markas cabang kepang tadi. Tapi Liu Kunlun menyuruhnya segera pergi hingga dia lupa barang itu. Malam itu rembulan bersinar terang. Ketika kok Xiao Hang ingat pada darah beku itu, kebetulan saat itu dia berada di tepi sungai. Air sungai itu sangat jernih dan ikan-ikan yang sedang berenang pun kelihatan jelas sekali. Akanku periksa darah itu, aku kira belum terlambat pikir pemuda ini. Dia memeriksa ke sekitarnya sampai dia melihat sebuah lubang berair dan air itu langsung menuju ke sungai. Dia keluarkan darah beku dari sakunya darah beku yang ada dalam sapu tangan itu dia hancurkan, lalu dia masukkan ke dalam lubang berair itu. Air sungai masuk ke lubang kemudian berbalik lagi ke sungai. Selang beberapa saat, ikan-ikan yang tadi asik berenang itu, sudah langsung terapung ke permukaan air mati semua. Padahal darah beku yang dipercikan oleh kok Xiao Hang sedikit sekali. Begitu air di lubang masuk ke sungai bisa meracuni semua ikan-ikan itu. Sudah sejak awal kok Xiao Hang mengira bahwa darah beku itu beracun, tapi dia tidak menduga begitu dasyatnya racun tersebut. Hal ini membuat kok Xiao Hang kaget bukan kepalang. Tapi sesudah itu dia jadi girang bukan main. Paman Hon bukan pembunuhnya. Paman Hon bukan pembunuhnya kata dia. Le Wee Kang Hon Tai Hiong adalah Le Wee Kang aliran lurus sedang orang yang punya Le Wee Kang lurus tidak bisa melatih Le Wee Kang pukulan beracun. Jika dia lakukan juga dia bisa melukai diri sendiri. Itu yang diketahui oleh kok Xiao Hang. Empat tahun yang lalu kok Xiao Hang datang ke rumah Hon Tai Hiong. Dia tahu Hon Tai Hiong bisa pukulan Pan Ju Chiang, ilmu pukulan lunak, ilmu pukulan aliran Buddha yang harus digunakan dengan Wee Kang aliran lurus. Maka tidak mungkin dalam waktu 4 tahun Hon Tai Hiong akan berhasil memiliki pukulan beracun. Jadi siapa pembunuh itu? Si Ulo Im Set Keng pun tidak beracun sekali seperti itu pikir kok Xiao Hang. Aha benar. Kalau begitu Paman Hon bertemu dengan musuh yang sangat lihai, tapi aku yakin bukan Siu Kiyu Se. Aku harus segera menemui Le Wee Kang Chu untuk memberitahu dia. Saat kok Xiao Hang akan kembali ke markas Kei Pang, dia berpikir lain. Nona Hon ada di sini, orang itu membunuh semua pelayannya. Pasti orang itu pun tidak akan melepaskan Nona Hon hidup-hidup. Dia sekarang sendirian di rumahnya, ini berbahaya. Lebih baik aku menemuinya dulu pikir kok Xiao Hang. Tiba-tiba kok Xiao Hang mendengar suara dengusan, suara itu terdengar dingin. Dia kaget lalu membentak. Siapa kata kok Xiao Hang? Tetapi tidak ada jawaban. Kok Xiao Hang mengerahkan Gin Keng PT. OU Kantan, delapan langkah meluncur, dia melompat ke arah suara dengusan itu. Tapi di tempat itu tidak terlihat ada siapa-siapa. Apa aku salah dengar pikir kok Xiao Hang? Selang sesaat kok Xiao Hang menggunakan ilmu Cho Anim Ji Pek, ilmu menyampaikan suara kedelapan telinga. Sahabat, apakah kau tahu dengan jelas tentang keluarga Han? Silakan Anda keluar untuk memberi petunjuk padaku kata kok Xiao Hang. Tadi saat dia agirang bukan main dan berkata, Paman Han bukan pembunuhnya tiba-tiba dia mendengar suara dengusan itu. Dia pikir orang itu menganggap dia ini ceroboh. Dia yakin saat dia gunakan ilmu menyampaikan suara, orang itu pasti mendengar suaranya. Ah, barangkali aku terlalu tegang pikir kong Xiao Hang. Bisa jadi aku salah dengar. Mungkin itu suara burung malam, jika ada orang pasti tidak akan menampakkan diri pikir kok Xiao Hang. Dia kembali ke tempat semula. Dia tutup lubang air itu agar racunnya tak mengalir ke sungai, karena bisa meracuni. Semua makhluk hidup di sungai itu. Baru kemudian dia berjalan menuju ke rumah Nonah Han. Saat itu Nonah Han sedang duduk melamun. Dia awasi rumahnya yang sudah hancur luluh. Dia anggap itu merupakan sebuah mimpi buruk yang tidak dia duga sejak awalnya sudah 20 tahun dia tinggal di rumah itu. Para pelayannya sangat baik kepadanya. Dia juga banyak menanam bunga. Pada masa kecilnya dia sangat gelembira bermain di taman bunga dan menangkap kupu-kupu. Setelah dewasa ia berlatih pedang di sana. Sekarang semua telah berubah. Semua telah sirna. Dia masih ingat saat ayahnya mengantarkan dia naik kereta dan menyuruh Chenet Hoan dan Liu Hong bersama para piausu yang disewa ayahnya mengantarkannya ke Yang Cheo untuk menikah. Ayahnya mengucapkan selamat jalan. Hanya tiga bulan saja perubahan telah datang. Rumahnya terbakar, para pelayannya dibantai. Sedang seng ayah entah di mana. Saat dia perhatikan rumahnya yang terbakar rasanya ia ingin menangis. Dulu dia hidup senang bersama ibu dan ayahnya, setelah ibunya tiada harapannya hanya pada ayahnya. Sekarang seng ayah entah di mana. Harapan lain adalah pada Kok Siau Hang calon suaminya. Dulu dia tidak merasakan lelaki itu sebagai kekasihnya. Ketika itu dia masih kecil. Setelah dewasa dan diberitahu oleh ayahnya, dia hanya melihat lelaki itu dari jarak cukup jauh. Sekalipun dia belum pernah bicara berduaan, seluruh cintanya dia tumpahkan kepada pemuda itu. Tak diduga ada musibah, pertunangannya dibatalkan oleh Kok Siau Hang. Semua itu di luar dugaan nona Han. Dua orang yang sangat dia cintai yaitu ayahnya dan pemuda itu. Tapi sekarang mungkin ayahnya akan bersamanya lagi, tapi Kok Siau Hang sudah menjadi milik orang lain. Langit biru, rembulan pun terang cahayanya. Dia menengadah ke atas dan menggumam. Entah aku akan terombang ambing sampai kapan katanya. Saat itu sudah hampir subuh, rumah sudah tak bisa diharapkan lagi, sedangkan Kok Siau Hang pun tidak kelihatan kembali. Sudah beruang ulang nona Han akan meninggalkan tempat itu. Tapi selalu diabatalkan dan berpikir. Dia bilang mau kembali, aha coba ku tunggu sebentar lagi begitu dia berpikir. Tiba-tiba nona Han tersentak. Mengapa aku mempercayainya? Mengapa aku malah berharap kepadanya pikir nona Han? Dia tahu kedatangan pemuda itu ke rumahnya untuk membatalkan pertunangan mereka. Namun, dia tidak benci kepada Kok Siau Hang, hanya rasa dongkolnya belum hilang seluruhnya. Tapi dia merasa terhina dan kehilangan muka. Meskipun demikian dia bisa memaafkan Cik Giyok Hian yang sakling mencintai itu. Tapi dia tidak bisa memaafkan Kok Siau Hang yang telah menyinggung perasaan hatinya. Tapi saat dia bertemu dengan Kok Yau Hang di rumahnya, sungguh di luar dugaan, ternyata Kok Siau Hang tidak menghina dia seperti dugaannya. Malah pemuda itu sangat menghormatinya. Dia tahu hal itu dari gerak-gerik pemuda itu terhadapnya sikap dan tutur bahasa. Selain itu pemuda itu pun melindungi dia mati-matian dari bahaya. Bukan saja membantu mengusir. Cik Giyok Hian. Tapi pada saat melihat rumahnya terbakar dia juga bersimpati. Nona Han tahu itu bukan cinta, tapi harusnya akui Kok Siau Hang masih berperasaan dan berbudi. Tetapi semua itu hanya kasih terhadap seorang teman. Nona Han menganggap tindakan pemuda itu sangat terpuji, seorang pemberani yang berani menemui ayahnya, sekalipun risikonya dia bakal dimaki-maki bahkan dibunuh oleh ayahnya. Perlahan-lahan kesan buruknya terhadap pemuda itu mulai sirna. Tiba-tiba dia menganggap pemuda itu mirip ayahnya bertanggung jawab, hingga ia berharap pemuda itu akan segera kembali menemuinya. Benarkah dia mirip ayahnya atau sekarang dia butuh kasih sayangnya? Tidak. Tidak begitu dia pikir. Aku hanya mengharap dia segera kembali karena aku ingin tahu di mana ayahku berada sekarang. Dari orang yang dikubur itu, pasti dia sudah mendapat keterangan. Dia bilang dia akan kembali memberitahuku? Begitu Nona Han berpikir. Saat dia menunggu kedatangan Kok Siau Hang sambil melamun, mendadak Nona Han mendengar suara yang mencurigakan. Saat Nona Han menengadah dia melihat sesosok bayangan hitam turun dari atas tembok. Ketika itu Nona Han mengira orang yang datang itu Kok Siau Hang, dia akan berkata, kau sudah kembali tetapi pertanyaannya terhenti seperti tersumbat di kerongkongannya. Setelah diawasi Nona Han tahu orang itu bukan Kok Siau Hang. Dia seorang lelaki asing yang umurnya diperkirakan sekitar 40 tahun. Wajahnya tampak pucat seperti berpenyakitan. Siapa kau kata Nona Han yang kaget bukan Kepalang? Nona, kau jangan kaget kata lelaki itu. Mari ikut. Aku. Sekalipun wajahnya tak berperasaan, namun suaranya sangat lembut, kelihatan dia tidak berniat jahat. Mengapa aku harus ikut denganmu? Tanya Nona Han. Jika kau ikut aku, kau akan bertemu dengan ayahmu. Jawab lelaki itu. Mendengar jawaban itu Han Pue Eng kaget bercampur girang. Apa ayahku titik dia belum mati? Di mana dia kata Nona Han? Ya, dia belum mati. Jika sudah mati untuk apa aku mengajakmu menemuinya? Sudah jangan banyak bicara. Mari ikut aku kata lelaki itu. Han Pue Eng bukan anak kecil lagi, jadi mana mungkin dia percaya begitu saja padanya dan mana mungkin dia langsung mau ikut dengannya, karena lelaki itu asing baginya. Sebenarnya kau ini siapa kata Nona Han. Orang itu malas banyak bicara. Lalu dia tunjukkan jari tangannya. Di salah satu jari tangan lelaki itu terlihat sebuah cincin yang sangat dikenali oleh Nona Han. Batu cincin itu berwarna merah. Sesudah melihat cincin itu Nona Han agak senang. Walaupun kau tidak kenal padaku, tetapi aku kira kau mengenali cincin ini, bukan kata lelaki itu. Nona Han girang dia yakin lelaki itu utusan ayahnya. Cincin bermata merah itu adalah cincin kesayangan Hon Tai Hyeong. Pada akhir-akhir ini ayah Nona Han sering memakainya dan cincin itu tidak pernah lepas dari jarinya. Nona Han ingat cincin itu hadiah dari teman ayahnya. Ketika itu teman ayahnya pamit, setelah dia pergi ayahnya bercerita tentang cincin itu pada Nona Han saat ayahnya terluka oleh pukulan Chukyusek. Ayahnya terbaring di tempat tidur tak bisa bergerak. Saat itu datang seorang pria yang mengaku bernama Xiang Kuan Hock. Nona Han tidak kenal lelaki itu, tapi ayahnya senang karena baru bertemu dengan teman lama itu. Tamu itu dijamu oleh ayahnya. Pria itu bermalam-semalam di rumah Hon Tai Hyeong, orang itulah yang memberi ayahnya cincin bermata merah itu. Cincin ini terbuat dari emas hitam, tapi yang paling berharga batu merahnya, batu itu disebut Batu Tian Sim Chiyok, Batu Hati Langit. Di dunia hanya terdapat di Kunlun San. Batu merah memang bermacam-macam tapi batu ini hanya ada di puncak Kunlun. Hanya orang yang ilmu silatnya tinggi yang mampu naik ke puncak Kunlun dan bisa mendapatkan batu ini kata ayahnya. Apa batu itu ada manfaatnya bagi manusia tanya Nona Han waktu itu? Tentu ada khasiatnya, bisa menjadi obat. Batu ini mengandung hawa panas hingga dapat melawan racun yang sifatnya dingin. Hanya khasiatnya mengobati dengan pelahan-lahan, kata ayahnya. Ayah Nona Han sejak saat itu selalu memakai cincin itu. Saat ini dia lihat cincin kesayangan ayahnya itu ada di tangan lelaki yang wajahnya berpenyakitan itu. Oleh karena lelaki itu mengenakan cincin yang biasa dipakai oleh ayahnya, maka Nona Han yakin bahwa orang itu utusan ayahnya. Maka itu Nona Han jadi tak ragu-ragu lagi. Sesudah menunjukkan cincin, lelaki itu berbalik lalu pergi. Terpaksa Nona Han mengikutinya. Lelaki bertampang penyakitan itu ternyata ginkangnya tinggi. Saat di jalan yang berbatu di pegunungan ia bisa berjalan cepat laksana terbang. Nona Han terpaksa menggunakan GJN Kang Peto Kantan sehingga dia bisa mengimbanginya. Apa ayah ada di sini? Tapi di gunung ini tak ada rumah pikir Nona Han. Dia mempercepat larinya menyusul lelaki itu. Bagaimana keadaan ayahku? Sekarang di mana dia? Tanya Nona Han. Kau jangan banyak tenaga supaya tidak buang waktu. Ikuti saja aku. Kau akan segera tahu di mana ayahmu berada, katanya. Ginkang Nona Han belum sempurna, tak heran jika dia jadi tertinggal jauh dari lelaki itu. Dia benar, setelah bertemu ayah semuanya akan jadi jelas. Mengapa aku harus gugup pikir Nona Han? Gunung itu tidak tinggi tapi berbahaya, banyak jurang dan lembah yang curam. Tak lama mereka sudah sampai di puncak gunung itu. Di depan mereka sudah tidak ada jalan lagi, tebing kelihatan bagaikan sebuah tembok kota. Di tempat itu ada batu besar mirip sebuah pelataran, di bagian baratnya terdapat air terjun. Pemandangan di tempat itu sangat indah. Apa maksudnya dia membawaku ke tempat ini pikir Nona Han? Tak lama lelaki itu melompat lalu masuk melewati air terjun. Rupanya di balik air terjun itu terdapat sebuah guawa. Nona Han ikut melewati air terjun itu. Oh ternyata di sana masih ada jalan tembus, pikir Nona Han. Untung air terjun itu tidak besar hingga tidak membasai pakaian Nona Han, ditambah lagi dia melompat dengan cepat dari jauh baru. Nona Han melihat sebuah lembah, di sana ternyata ada sebuah rumah. Tak kusangka di balik air terjun terdapat lembah. Tapi rumah batu itu baru dibuat, jika tidak mengapa ayahku tak pernah bilang ada rumah di sini pikir Nona Han. Gunung itu letaknya tak jauh dari rumah Nona Han. Sejak kecil si Nona sering bermain di situ bersama para pelayannya. Tapi dia dan para pelayan tak ada yang tahu kalau di balik air terjun ada jalan menuju ke lembah itu. Dia heran tapi tak banyak bicara. Lelaki itu mengajak Nona Han menuju ke rumah batu itu. Sampai di sana lelaki itu mengetuk pintu rumah batu tiga kali. Tidak lama pintu rumah itu terbuka. Seseorang menyembuhkan kepalanya. Orang itu bermata sipit seperti matu, tikus. Dia melirik ke arah Nona Han lalu tertawa terkekeh sambil berkata, Oh ternyata Jisuko, kakak seperguruan kedua, yang datang. Wah Nona ini cantik sekali katanya. Nona Han langsung membentak. Jangan bicara sembarangan, cepat buka pintunya kata si Nona. Melihat lelaki bermata seperti matu, tikus itu Nona Han langsung sebal. Apalagi tingkah lelaki itu agak cerewis. Tapi segera bertemu dengan ayahnya, dia tidak mau ribut. Dia langsung masuk. Sampai di dalam rumah dia tidak melihat ada orang lain. Dia langsung tersentak dan berpikir. Celaka, ini perangkap pikir Nona Han baru sadar. Jika lelaki itu utusan ayah sedang merawat luka di tempat ini, tak mungkin lelaki tadi berani berbuat cerewis. Lagi pula dia pernah bilang membawa bukan mengajak. Ini pasti tidak beres. Dia mulai waspada. Barangkali ayah terperangkap oleh musuh pikir Nona Han. Tapi bagaimana cincin kesayangannya bisa berada di tangan lelaki itu? Tapi bagaimana mereka tahu cincin itu bisa dijadikan tanda pengenal ayahnya untuk membohongiku? Saat itu Nona Han yang berjalan mengikuti lelaki berwajah penyakitan sudah tiba di sebuah lorong. Nona Han, ayahmu ada di kamar itu kata lelaki berpenyakitan itu pada Hank Wee Eng. Hank Wee Eng melihat di sana ada sebuah rumah dan lentera menyala agak remang-remang. Aku sudah sampai di sini. Apapun yang terjadi akan ku hadapi pikir Nona Han. La langsung memanggil. Ayah! Ayah! Jangan ribut, barangkali ayahmu sedang tidur, kata lelaki berpenyakitan itu. Mendadak dari sebuah sudut berdiri seseorang yang mengenakan topi lebar. Semula Nona Han tak memperhatikannya. Ketika melihat lelaki itu dia terkejut. Toa Suko buka pintunya, biar Nona ini menemui ayahnya kata si penyakitan. Heran! Jika ayah sedang merawat sakitnya, mengapa kamarnya dikunci? Dia mirip seorang tawanan saja pikir Nona Han. Tak lama pintu kamar itu terbuka. Silakan kata lelaki bertopi pada Nona Han. Nona Han tersentak karena di bawah sinar lentera yang remang-remang ia mengenali lelaki itu, Pou Yang Hian. Nona Han pernah bertemu dengannya di rumah makan NG ini lau, malah Nona Han pernah bertarung dengannya di rumah makan itu bersama Kiong Myun. Pou Yang Hian inilah yang melukai orang-orang Chutaipeng, atau perkumpulan di daerah sungai Wong Haou menggunakan pukulan Hawa Hiatou. Bukan main kagetnya Nona Han saat itu. Bagus, beraninya kau membohongiku mentak Nona Han? Nona Han langsung menyerang ke arah Pou Yang Hian, sebaliknya Pou Yang Hian segera membalikan tangannya dan mencengkeram lengan Nona Han. Pada saat yang bersamaan lelaki berwajah penyakitan yang sejak tadi berdiri di belakang Nona Han, ikut menyerang bahu Nona Han. Nona Han terdorong ke dalam kamar. Keadaan di dalam kamar sangat gelap, Nona Han hampir menubruk seseorang yang ada di dalam kamar itu. Akhirnya Nona Han membentur dinding kamar itu. Tak lama terdengar pintu kamar itu ditutup dari luar. Dasar perempuan liar Pou Yang Hian mencaci. Di sini kau masih berani melawan, jika bukan karena perintah guruku kau sudah kubunuh. Tadi saat dia membalikan tangan hendak mencengkeram Nona Han, dada Pou Yang Hian tertotok tepat pada jalan darah menghia-hia oleh Nona Han. Sekalipun lelaki penyakitan telah membebaskan totokannya, tapi rasa sakitnya masih terasa oleh Pou Yang Hian. Nona Han tak peduli pada cacian itu. Dia membungkuk memperhatikan orang yang hampir tertabrak olehnya itu. Sejak kecil Nona Han sudah belajar melihat di tempat gelap. Bukan main kagetnya Nona Han hingga saat itu dia nyaris pingsan. Orang itu adalah Hon Tai Hiong, ayahnya. Sejak awal dia sudah menduga ayahnya terluka. Orang tua itu sekarang tergeletak di lantai, entah masih hidup atau sudah mati. Ayah Ayah Nona Han memanggil. Han Pui Yang mengulur tangannya yang gemetar ke arah ayahnya. Perlahan-lahan orang itu mencoba bangun. Kau kah, anakku yang kata Hon Tai Hiong? Benar, ayah jawab Nona Han. Legalah hati Nona Han saat mendengar suara ayahnya itu. Ternyata ayahnya memang terluka parah, tapi tidak separah yang dia duga. Han Pui Yang segera memeluk ayahnya. Rasa kaget, girang dan duka bercampur aduk. Girang karena dia masih bisa bertemu dengan ayahnya berduka karena ayahnya yang berilmu tinggi, sekarang tergeletak tidak berdaya. Sekarang mereka berada dalam sebuah kamar yang gelap dan dijaga ketat. Tak mudah mereka bisa lolos dari tempat itu. Saat itu seakan Nona Han sedang bermimpi buruk. Mereka saling berpelukan dan Nona Han hanya bisa menangis sedih. Mendadak lelaki berpenyakitan berkata ke arah kamar. Nona Han, aku tidak bohongkan. Aku berjanji akan mempertemukan kau dengan ayahmu. Sekarang kalian sudah bertemu, bukan girang malah kau menangis. Legakan hatimu, kami tidak akan mencelakakan kalian, kata lelaki itu. Tak lama terdengar lagi ia bicara dengan Pou Yang Hian. Guru berpesan, kita tidak boleh menghina mereka. Toa Suko aku akan melapor dulu pada guru kata lelaki itu. Pou Yang Hian mendengus. Hektometer. Aku sudah tahu, apakah kau anggap aku ini bodoh, ya kata Pou Yang Hian. Aku cuma khawatir Toa Suko tidak bisa mengendalikan diri, kata lelaki itu sambil tertawa. Jika sudah tahu ya sudah, aku pamit dulu. Saat nona Han ingin menghibur ayahnya Han Tai Hiong mendahuluinya. Nak, di depan musuh kau jangan menangis, kata Han Tai Hiong. Ya, ayah, jawab si nona perlahan. Eng, apakah kau terluka? Tidak. Bagaimana keadaanmu Han Tai Hiong tertawa? Getir. Kau sudah datang ayah tidak akan mati kata Han Tai Hiong. Jawaban itu menyimpang dari pertanyaan nona Han hingga nona Han jadi haran. Mengapa ayah tak mau bilang tentang lukanya? Malah dia bilang aku datang dia tidak akan mati. Apa maksudnya pikir? Nona Han? Anak Eng, kau sudah pulang ke rumah kita? Ya, semalam. Aku di sana bertemu dengan Ciu Kiu Se. Han Tai Hiong terkejut. Kau tidak pulang sendiri, kan? Di mana kok Xiaohong? Han Tai Hiong tidak tenang, dia khawatir menantunya celaka oleh Ciu Kiu Se. Dia membantuku mengusir Ciu Kiu Se. Jawab nona Han. Sekarang dia ada di markas Kepang. Setelah dia pergi. Datang lelaki berpenyakitan menipuku sehingga aku bisa bertemu dengan ayah, kata nona Han. Han Tai Hiong menarik napas lega. Kok Xiaohong seorang pemuda yang baik budi dan setia, ayah tidak salah memilihnya untukmu. Sekarang keadaan sedang kacau balau, ditambah lagi kalian baru menikah. Tapi aku senang dia mau menemanimu pulang untuk menemui ayah. Ah, sebenarnya ayah ingin setelah kalian menikah, kau jangan pulang dulu. Mungkin kalian sudah rindu pada ayah dan begitu cepat kau pulang. Kalian sangat berbakti ayah tidak menyalahkan kalian berdua kata Han Tai Hiong. Jelas Han Tai Hiong mengira mereka telah menikah, dan pulang untuk menengokinya. Dia tidak tahu telah. Terjadi peubahan yang sangat besar atas diri putrinya, bahwa pertunangannya telah dibatalkan oleh pihak laki-laki. Malah nona Han dan pemuda Kok datang ke Lok Yang pun tidak bersama-sama. Malah kedatangan Kok Xiaohong justru akan membatalkan perjodohan dengan putrinya. Wajah Han Puek Eeng merah, dia malu dan berduka. Untung tempat itu gelap sehingga perubahan pada wajah nona Han tak kelihatan oleh ayahnya. Nona Han khawatir ayahnya akan berduka jika tahu apa yang terjadi sebenarnya, dan ini pasti akan berpengaruh pada luka ayahnya. Oleh karena itu nona Han tak berani menceritakan kejadian sebenarnya pada ayahnya. Sesaat kemudian nona Han bicara lagi. Ayah. Siapa yang melukaimu tanya nona Han? Bagaimana keadaan luka ayah sekarang? Ayah dilukai oleh seorang iblis tua, dia menggunakan pukulan Hawa Hiat Su jawab Han Tai Hiong. Hektometer. Jika saat itu ayah bisa bergerak dengan leluasa walau racun dingin di tubuh ayah belum punah, tapi pukulan Hawa Hiat Su itu tidak akan bisa melukai ayah. Mendengar keterangan ayahnya nona Han terkejut bukan kepalang. Dengan pukulan Hawa Hiat Su, ayah pasti menderita sekali kata nona Han. Han Tai Hiong malah tertawa. Kau tidak perlu cemas kata ayahnya. Tidak salah Hawa Hiat Su memang lihai. Kecuali ayahmu sudah tak ingin hidup, maka baru Hawa Hiat Su bisa merenggut buah ayah. Tapi mendadak Han Tai Hiong keheranan, lalu dia langsung bertanya. Nak, bagaimana kau tahu tentang Hawa Hiat Su Han Kwe yang balik bertanya? Ayah iblis tua yang melukai ayah itu bernama Si Bun Soya, kan? Metu Han Tai Hiong terbelalak karena herannya benar. Bagaimana kau bisa mengetahui tentang iblis tua itu? Lelaki yang memelihara buah dan menjaga kamar ini adalah Pau Yang Hiong, muridnya. Ketika aku akan pulang ke Lok Yang, di tengah jalan aku bertemu dengannya. Dia berhasil melukai lima yang cu dari lima perkumpulan di daerah Wang Ha O Kata Han Kwe Engg. Tapi pada saat yang bersamaan, Pau Yang Hiong yang berjaga di luar kamar mementak dengan sengit. Sementara ini aku tidak akan menyentuhmu, perempuan binal. Tetapi kau pasti tidak akan bisa lolos dari tanganku. Hektometer. Masih ada bocah busuk bernama Kong San Po. Jika dia tertangkap, akanku siksa dia untuk melampiaskan kedongkolanku kata Pau Yang Hiong dari luar kamar. Han Tai Hiong membentak gusar bukan main. Kau berani menghina puteriku? Begitu aku keluar, yang pertama-tama aku akan membunuhmu. Saat aku terluka kau kira aku tak bisa berbuat apa-apa? Hektometer. Untuk membunuhmu gampang sekali seperti aku membalikan telapak tanganku saja kata Han Tai Hiong. Tiba-tiba Han Tai Hiong menyentil ke arah pintu. Pau Yang Hiong yang saat itu sedang mencuri dengar pembicaraan mereka, seketika itu telinganya berdengung keras sekali. Bukan main kagetnya Pau Yang Hiong. Dia langsung diam dan berpikir. Padahal situa sudah terluka oleh pukulan huahiatu guruku, tapi tetap saja wekannya sangat tinggi. Aku tak boleh meremahkan dia pikir Pau Yang Hiong yang wajahnya berubah jadi pucat pasi. Apa guruku akan membunuh atau melepaskannya, aku belum tahu pasti. Lebih baik aku jangan membuat dia gusar. Setelah memberi pelajaran pada Pau Yang Hiong, Han Tai Hiong berbisik pada putrinya. Tadi aku dengar dia menyebut nama Kong San Po, siapa dia tanya Han Tai Hiong. Aku bertemu dengannya di sebuah rumah makan bernama Ngih Nih Lau. Katanya dia putra Kong San Hie. Pau Yang Hiong dikalahkan olehnya, sahut Han Pue Eeng. Han Tai Hiong tertegun. 20 tahun yang lalu Kong San Hie adalah seorang penjahat besar yang sangat kejam. Sedangkan Kong San Po putranya, maka ku nasihatkan pada kalian suami istri, kalian jangan bergaul dengannya kata Han Tai Hiong. Han Tai Hiong mengira pertemuan Pue Eeng dengan Kong San Po terjadi pada saat putrinya ini berjalan bersama Kok Xiao Hong. Maka itu dia berkata begitu. Sedangkan nonahan tidak ingin ayahnya mengetahui apa yang telah dia alami, maka itu dia langsung mengangguk mengiakan keinginan ayahnya itu. Tapi hatinya sebenarnya bimbang dan dia berpikir. Entah bagaimana keadaan nona Kiong sekarang? Dia sedang mencari Kong San Po, sudah bertemu atau belum? Kong San Po memiliki ilmu untuk memunahkan huahiat. Tuh. Jika dia datang kemari, pasti dia akan bertarung dengan si Bun Soya pikir nonahan. Dari mana kau tahu tentang si Bun Soya tanya ayahnya dengan suara perlahan? Dia juga yang memberitahuku tentang si Bun Soya itu jawab nonahan. Jadi dia yang memberitahumu benar ayah. Aku juga heran. Kenapa kau heran tanya Han Tai Hiong? Aku dengar si Bun Soya tinggal di Kuhan GWA, di luar perbatasan. Ketika berada di kota Ousia, Po yang hian mengalahkan lima perkumpulan daerah Wang Hao. Dia bilang gurunya akan mulai beraksi di daerah Tiong Goan. Ketika itu dia bilang gurunya masih ada di Kuhan GWA. Bagaimana dengan mendadak dia jadi ada di sini? Ini tempat apa ayah? Aku kira rumah batu ini sudah lama ada di tempat ini tapi aneh malah kita tidak tahu. Apa ini tempat tinggal si Bun Soya? Atau orang lain yang bersekongkol dengannya kata Han Pui Eeng. Kau benar, nak. Rumah batu ini memang sudah lama ada di sini. Sudah lama ayah tahu, tapi aku melarang pegawai kita memberitahumu kata Han Tai Hiong. Han Pui Eeng tercengang ketika mendengar keterangan ayahnya itu. Kenapa ayah? Han Tai Hiong menghela nafas panjang. Ya, kalau ayah ceritakan ceritanya panjang sekali, kata Han Tai Hiong. Saat ini lebih baik kau tidak perlu tahu dulu. Sepengetahuanku si Bun Soya kenal baik. Dengan pemilik rumah batu ini. Ini sungguh-sungguh di luar dugaan ayah. Nona Han tidak habis pikir dia tercengang mengapa ayahnya tak memperbulahkan ia tahu tentang pemilik rumah batu tersebut. Tapi saat itu mendadak di atas mereka terdengar suara. Han Pui Eeng menengadah. Kelihatan sebuah keranjang diturunkan lewat lubang di atas kamar mereka. Keranjang itu tepat jatuh ke meja batu. Ketika keranjang itu diperiksa keranjang itu berisi berbagai makanan. Han Pui Eeng mengeluarkan semua isi keranjang itu dan meletakkannya di atas meja. Ayah ini arak dan daging, aku tidak tahu apakah makanan ini beracun atau tidak kata Nona Han. Jangan terlalu curiga kata Han Tai Hiong pada puterinya jika si iblis tua hendak membunuh kita, dia tidak perlu berbuat begitu. Dia gunakan saja pukulan hawahiatu, beres. Nak, barangkalikah sudah lapar, kau makan saja dulu. Han Pui Eeng mengambil sebuah paha ayam, tapi tak langsung dia makan malah dia bertanya. Mengapa ayah tidak makan? Tiba-tiba muncul cahaya dari atas, Nona Han segera menengadah. Tampak dari lubang di atas kamar batu itu kelihatan seraut wajah seseorang, sepasang matanya agak keputih-putihan dan terus menatap ke arahnya. Dia mengintai lewat sebuah jendela kecil di atas kamar itu. Nona Han melihat wajah orang itu dingin tidak berperasaan. Eh 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 jerit Han Pui Eeng tanpa sadar. Orang itu terdengar bicara. Nona kecil, jangan takut. Kata-kata ayahmu itu benar, aku tidak menaruh racun pada makanan itu dan aku tidak ingin mencelakakan kalian berdua. Lebih baik sekarang kau nasihati ayahmu agar dia mau makan, kata orang itu. Oh, dia pasti si Bun Soya pikir Nona Han yang baru tahu sesudah mendengar orang itu bicara. Kau tua bangka pembohong kata Han Tai Hiong. Kau bujuk dan kau tipu putriku kemari, sebenarnya kau mau apa? Hektometer. Jangan kau kira aku akan takluk padamu. Si Bun Soya tertawa. Han Tai Hiong, aku ini orang baik. Aku telah mempertemukan kalian ayah dan anak, bukan berterima kasih malah kau marah padaku. Sekarang putrimu ada di sisimu, kau pasti tidak ingin mati lagi, kan? Sekarang lebih baik kau makan, sesudah makan kita bisa berbincang-bincang. Tak lama lagi akan datang kawan lama, sesudah kau makan kenyang kita bisa berunding. Sesudah itu si Bun Soya bergeser, sekarang kelihatan wajah orang lain. Han Tai Hiong mengenalinya itulah Chuk Yusuk. Han Tai Hiong mendengus dingin. Hektometer. Kalian boleh maju bersama paling-paling aku mati, kata Han Tai Hiong. Chuk Yusuk tertawa dingin. Han Tai Hiong semula aku akan balas dendam padamu, tapi aku tak sangka kau begitu tak berguna, kata Chuk Yusuk. Saat aku datang ke rumahmu, kau sudah terluka oleh si Bun Soya, dan dia tak ingin kau mati. Oleh sebab itu karena aku memandang mukanya, baik kita sudahi saja permusuhan kita itu sampai di sini. Aku mau lihat apa kau tahu diri atau tidak. Baik, terima kasih pada kalian yang telah menjamuku, kata Han Tai Hiong. Dia langsung meneguk arak dan menyantap daging. Sesudah makan baru dia berkata lagi. Sekarang aku sudah makan, apa rencana kalian? Apa kalian akan menggunakan kekerasan? Silakan aku tidak takut, kata Han Tai Hiong. Si Bun Soya tertawa dingin. Tidak. Aku tak akan berbuat begitu, hanya jika sekarang aku bebaskan kau, ku beritahu kau, para orang gagah di kalangan kengau dari golongan lurus pun akan mencelakaimu, kata si Bun Soya sambil tertawa dingin. Suara tawa si Bun Soya terdengar menyeramkan, hingga membuat bulu kuduk Nonahan merinding. Tak lama jendela kecil itu tertutup kembali. Ayah, kata Nonahan. Seperti pepatah mengatakan, selama gunung masih hijau, kita jangan takut tidak ada kayu. Berdasarkan kepandayan ayah, asalkan ayah tidak ingin mati, pasti masih ada kesempatan. Han Tai Hiong meneguk arak, kemudian ia menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas panjang. Bab 17. Melihat ayahnya menggelengkan kepala, Han Pue Eng heran. Dia tidak tahu apa yang ada di benak ayahnya saat itu, kemudian Nonahan berpikir. Aku dengar si Bun Soya ingin merajai dunia persilatan, jadi sangat wajar jika dia tidak akan melepaskan. Ayah. Tetapi kenapa ayah kelihatan begitu berduka kata Nonahan. Aku berduka bukan karena dia, kata ayahnya. Nonahan jadi tertarik ia langsung bertanya. Benarkah ayah dengan pemilik rumah batu itu bersahabat kata si nona? Wajah Han Tai Hiong berubah. Dia mengangguk, sesaat kemudian baru menjawab. Benar, kata ayahnya. Memang ayah pernah bersahabat dengannya. Kemudian ayah ribut dengannya sehingga jadi putus hubungan persahabatan itu, kata Nonahan. Ayahnya diam. Ayah sangat menjunjung tinggi persahabatan. Pasti ada sebabnya ayah ribut dengan orang itu, hingga mereka putus hubungan pikir Nonahan. Tak lama Hon Tai Hiong bicara lagi. Yang sangat mendukakan hati ayah, karena ayah telah membuat kau susah. Luka ayah terkena pululan siulo imsat kang belum sembuh, sekarang ditambah lagi ayah terluka oleh pukulan huahiyatu si bun soya. Jika ayah ingin membawamu pergi dari sini, itu sulit sekali. Tapi kata-katamu tadi ada benarnya. Sebelum kita jadi putus asa lebih baik kita tetap hidup mungkin kita masih bisa lolos, kata ayahnya. Kalau begitu aku lega, ayah kata Nonahan. Han Tai Hiong menatap putrinya. Eng, tadi kau bilang Kok Siau Hang ke markas cabang Kepang. Dia pergi atas kemauan sendiri atau laukan. Lu yang datang ke rumah kita untuk menyelidiki keadaan, lalu mengajak Kok Siau Hang ke markas cabang Kepang, kata Han Tai Hiong. Ayah benar, laukan lu yang mengajak Kok Siau Hang pergi ke markas cabang. Bukan cuma laukan lu tapi juga. Liu Kunlun datang ke rumah kita, ayah kata Nonahan menjelaskan. Han Tai Hiong mengerutkan keningnya. Hektometer. Liu Kunlun juga datang, kalau begitu mereka cukup menghargaiku kata Han Tai Hiong. Nada bicara Han Tai Hiong terdengar sangat gusar. Ini membuat Nonahan heran. Eh rupanya ayah kurang senang mendengar mereka datang ke rumah melakukan penyelidikan pikir Nonahan. Sesaat kemudian Nonahan bicara lagi. Ayah, aku ingin mengatakan sesuatu. Han Pue Eng tak melanjutkan kata-katanya. Tentang apa tanya ayahnya. Mungkin aku telah melakukan kekeliruan besar, mohon ayah memaafkan aku, kata Nonahan. Ayah si nona menatapnya. Tentang apa, katakan saja. Ayah tidak akan memarahimu. Aku telah menyerahkan semua harta ayah pada Liu Kunlun. Aku mewakili ayah menyumbang para pejuang yang akan melawan bangsa Mongol, kata Nonahan. Han Tai Hiong mengerutkan dahinya. Kau atas namakan ayah menyumbangkan harta itu Hon Pue Eng tertegun sejenak. Bukankah harta itu milik keluarga kita, ayah kata Nonahan? Han, tapi tak lama Nonahan berpikir. Jika tak ada perang ini, aku juga tidak tahu ayahku begitu. Kayak. Apa harta itu bukan milik ayahku pikir Nonahan? Pada saat yang bersamaan Hon Tai Hiong bicara. Kau memang salah, anakku. Semua harta itu bukan milik ayah, tapi titipan orang kata ayahnya. Ketika mendengar kata-kata ayahnya, Nonahan terkejut bukan kepalang. Oh celaka. Kalau begitu bagaimana kita bertanggung jawab pada pemilik harta itu? Lalu milik siapa harta itu, ayah? Dia kawan baik ayah, jawab Hon Tai Hiong. Tapi itu juga bukan harta miliknya. Dia akan gunakan harta itu untuk suatu urusan besar. Ketika itu Hon Tai Hiong sedang berpikir, dia akan memberitahu siapa kawannya itu atau tidak pada Nonahan. Tapi mendadak dia tersentak dan berbisik. Anak Eng, coba kau perhatikan, di luar ada orang yang datang kemari, bisik Hon Tai Hiong. Nonahan mencoba berkonsentrasi, dia memang mendengar langkah kaki tapi makin lama langkah itu makin menjauh. Ayah benar, ada orang yang mendengarkan pembicaraan kita, bisik Nonahan. Ayah, jika ada rahasia yang orang lain tidak perlu tahu, lebih baik ayah jangan mengatakannya. Aku kira ginkeng orang itu sangat tinggi, jika bukan si Bun Soya pasti Ciu Kiu So. Mendadak Hon Tai Hiong tertawa terbahak-bahak, lalu dia berkata dengan suara keras. Anakku, apa yang kau lakukan itu sangat tepat. Walaupun harta itu bukan milik kita, tapi kau sudah menyumbangkannya untuk para pejuang yang melawan pasukan Mongol. Aku rasa tindakanmu itu tepat dengan keinginan Inkong, Cuan Penolong, kita kata Hon Tai Hiong. Nonahan sadar kata-kata ayahnya itu ditujukan pada si Bun Soya. Kata-kata ayah tadi pasti akan membuat si iblis tua itu pingsan saking jengkelnya. Mudah-mudahan kata-kata ayahku itu keluar dari lubuk hati ayahku dengan sejujurnya, pikir Nonahan. Tak lama ayahnya berbisik. Nak, kau jangan ragu, kata-kata ayah tadi itu bukan hanya untuk menyenangkan hatimu, kata ayahnya. Mendengar kata-kata ayahnya bukan main girangnya Nonahan, apakah benar niat kawan ayah itu sama dengan yang aku lakukan tanya Nonahan? Harta itu dia tinggalkan untuk sekelompok orang, maka ayah pikir dia juga tidak akan menyalahkan kita kata ayahnya. Han Tai Hiong berpendapat bahwa kawannya itu pun rela uangnya dipakai untuk berjuang melawan bangsa Mongol. Nonahan sadar di balik dinding ada orang sedang menguping, maka itu dia tahu ayahnya kesulitan untuk memberi penjelasan dengan leluasa. Maka itu Sinona lalu menulis di tangan ayahnya. Siapa orang itu? Han Tai Hiong juga menulis di telapak tangan Nonahan. Siang Kean Hok. Kiranya dia, ayah bagaimana dia bisa demikian baik kepada ayah? Han Tai Hiong menghela nafas panjang. Karena hanya ayah yang tahu kelakuannya pada orang lain. Nak, jika kau berhasil lolos dari sini, kau jangan beritahu kalau ayahmu ini sahabatnya kata ayahnya. Baik, ayah. Nonahan tahu ayahnya tak ingin rahasia harta itu bocor. Saat tahu orang itu Siang Kean Hok, Nonahan langsung ingat pada batu cincin bermata merah itu. Ayah, tahukah mereka tentang cincin itu? Tidak. Mereka tidak tahu cincin itu hadiah dari siapa. Tapi si Bun Soya tahu bahwa cincin itu berhasiat untuk mengobati luka kena racun, dan tahu namanya Tian Sim Chiyok, kata ayahnya. Setelah cincin itu tidak ada pada ayah, apa ayah merasa kurang nyaman? Han Tai Hiong tertawa. Separuh tubuh ayah yang lumpuh kini sudah sembuh sampai delapan bagian, jadi tidak begitu masalah cincin itu lenyap dari tangan ayah, kata ayahnya. Ayah, si Bun Soya membunuh semua pelayan kita tapi kenapa dia tidak mengambil harta kita itu? Han Tai Hiong tertawa. Ayah sulit dilukai olehnya, kata ayahnya. Saat ayah diserang dengan Hua Hia Tzu, ayah pun berhasil melukai dia dengan sebuah pukulan. Nonahan mengangguk. Jadi dia juga terluka. Saat itu masih ada orang lain di rumah kita. Sekalipun orang itu menginginkan ayah tertangkap oleh si Bun Soya, tapi dia juga tetap melindungi ayah agar tidak binasa. Orang itu tidak berminat pada harta kita itu. Setelah ayah terluka, dia desak si Bun Soya agar membawa ayah kemari. Saat itu si Bun Soya pun telah terluka. Ayah pikir dia juga khawatir orang-orang Kepang akan datang ke rumah kita. Ditambah lagi orang itu terus mendesak, dan membuat si Bun Soya tak berani lama-lama di rumah kita. Dia batal membawa harta itu. Mendengar keterangan itu Nonahan berpikir. Orang yang dimaksud orang itu pasti si pemilik rumah batu ini, pikir Nonahan. Orang itu bisa memaksa si Bun Soya dan mau menurut. Aku yakin kepandainya lebih tinggi dari si Bun maupun si Kyu So. Aku. Sekarang cuma berharap Kyung Min dan Kong San Po sudah sampai di rumahku. Saat itu Kong San Po maupun Kyung Mi Yun memang sudah sampai di rumah keluarga Han. Malam itu sesudah Kyung Mi Yun berhasil mencuri arak obat Kyu Tian San yang Pek Ko A Chiu, mereka langsung kabur dan mereka melanjutkan perjalanan ke Lok Yang dengan kuda-kuda curiannya. Nona Kyung masih belum sadar bahwa Han To A Ko yang dicintainya itu sebenarnya seorang Nona. Kong San Po tidak setuju temannya mencuri arak dan kuda itu, tapi karena Kyung Mi Yun mengatakan bahwa semua yang dia lakukannya itu untuk menyelamatkan nyawa orang, maka Kong San Po menurut saja. Kong San Po memang pernah mendengar bahwa Han Tai Hiong seorang bulim bengcu, tapi dia tidak tahu kalau orang Shihon ini mempunyai seorang putri tunggal yaitu Hon Pue Eeng. Tak heran kalau Kong San Po pun seperti Kyuong Mi Yun, dia menganggap Hon Pue Eeng itu seorang pria. Saat dia bertemu dengan Hon Pue Eeng di rumah makan nih nih lau kesan Kong San Po terhadap Nona Hon sangat baik. Setelah dia tahu dari Nona Kyung bahwa Kyu Kyu Sok sedang mencari Han To A Ko, maka dia merasa bahwa dia harus membantu dan menyelamatkan sahabat barunya itu dari ancaman bahaya. Sekalipun mereka berdua melakukan perjalanan bersama dan makan bersama bahkan bermalam di penginapan yang sama, namun cinta Kyung Mi Yun tetap tertuju pada Hon Pue Eeng. Nona Kyung menganggap Nona Hon lebih pantas jadi suaminya dibandingkan dengan Kong San Po, tunangannya sejak kecil. Nona Kyung pun menganggap Hon To A Ko-nya itu lebih tampan, romantis dan pandai bicara. Tetapi tanpa disadarinya dia juga mulai tertarik kepada Kong San Po yang lugu dan jujur. Dia anggap Kong San Po ini sangat menarik. Hari itu mereka sudah sampai di desa atau rumah keluarga Hon. Saat itu Nona Kyung bicara pada tawan seperjalanannya. Kong San Po A Ko, aku selalu mengelabui mu, hal itu membuat aku jadi merasa tidak enak hati, kata Nona Kyung. Kong San Po tertegun. Apa? Wajah Kyung Mi Yun berubah kemerah-merahan. Ku ucapkan terima kasih padamu, kau telah menemaniku di perjalanan hingga sampai di sini, kata Nona Kyung. Sebenarnya aku harus berterus terang kepadamu, namun, aku tidak tahu harus bagaimana aku mengatakannya. Tanda petik. Kong San Po keheranan. Aneh dia ini, tiba-tiba dia bersikap seperti seorang dadi saja pikir Kong San Po. Tak lama Nona Kyung melanjutkan bicaranya. Aku minta kau menemaniku, padahal itu sikapku yang sangat egois. Katanya. Kong San Po tercengang. Maksudmu? Kyung Mi Yun menundukan kepalanya. Maksudku agar kau melindungiku di sepanjang jalan. Aku, aku, aku sangat menyukai hanto aku. Tanda petik. Kong San Po tertawa terbahak-bahak. Oh begitu? Aku juga suka pada hanto aku. Dia temanmu, dan dia juga temanku, pasti aku bersedia mengantarmu sampai di sini kata Kong San Po. Kyung Mi Yun tersenyum. Sesudah bertemu dengan hanto aku, baru aku akan bicara terus terang kepadamu. Tetapi bagaimana jika dia tahu aku ini tunangan Kong San Po? Terus terang aku lebih menyukai hanto aku? Lalu apa yang akan terjadi kelak pikir Kyung Mi Yun? Tak mereka kira begitu sampai di rumah keluarga Han. Mereka melihat rumah keluarga Han itu telah terbakar hangus. Di sana tidak ada seorang pun yang masih hidup. Menyaksikan rumah keluarga Han sebagian besar telah musnah. Kyung Mi Yun kaget bukan kepalang. Bagaimana nasib hanto aku? Apa dia celakai di tangan si iblis tua itu pikir nona Kyung? Hanto aku. Han to aku Kyung Mi Yun memanggil-manggil diikuti oleh Kong San Po. Pada saat yang bersamaan terdengar suara seseorang dan suaranya serak seperti suara burung gagak. Kalian sedang mencari siapa? Kyung Mi Yun menoleh. Kelihatan seorang nenek tua sudah berdiri di tempat itu. Nenek itu berpakaian indah. Wajahnya tersenyum-senyum anggun. Tapi suaranya menyeramkan sekali. Kong San Po terkejut. Dari mana munculnya nenek ini? Sepertinya dia muncul begitu saja, seolah keluar dari dalam tanah pikir Kong San Po. Ketika diperhatikan selain pakaian nenek itu indah, pakaian itu pun bersih sekali. Jelas dia masuk lewat dari pintu depan. Sedangkan Kong San Po pernah berlatih ilmu tenghang pampeng, mendengar suara angin dan memberdakan suara senjata. Tapi heran pemuda ini sedikit pun tidak mendengar dan merasa ada orang yang datang ke tempat itu. Itu membuktikan bahwa nenek itu berilmu tinggi sekali. Aku sedang mencari honto aku, kata Kiong Myun. Apa nenek ibunya? Nenek itu mendengus dan suaranya dingin. Hektometer. Istri Han Taihiong sudah lama meninggal dunia, mana mungkin ibu anak itu muncul lagi di sini, katanya. Maaf, Boan Pue, saya yang rendah, salah menduga, nek kata Kiong Myun. Kalau begitu nenek mungkin familinya? Nenek itu berbalik bertanya. Apa hubunganmu dengan keluarga Han, katanya. Aku saudara angkat Han Eng Toh Ako, jawab Kiong Myun sejujurnya. Siapa Han Eng Toh Ako itu? Tanya nenek itu keheranan. Dalam keluarga Han Taihiong tidak ada orang yang bernama Han Eng. Apa dia salah seorang pelayannya? Han Eng itu putra Han Taihiong, bukan pelayannya, kata Kiong Myun. Tapi otak Kiong Myun pun langsung bekerja. Rupanya nenek ini mengenal dengan baik keluarga Han, tetapi kenapa dia sampai tidak mengetahui siapa Han Toh Ako? Heran sekali pikir Nona Kiong. Nenek itu tertegun tiba-tiba dia seolah ingat sesuatu. Aha! Aku bodoh sekali, mungkin putri Han Taihiong. Menyamar jadi seorang pria. Aku kira orang yang dimaksud oleh orang ini ya Nona Han. Begitu sempurnanya penyamaran Nona Han Pue Eng, dua bocah ini bisa dikelabuinya pikir si nenek. Tapi nenek ini tidak mau membuka rahasia. Oh, jadi yang kau maksud itu tuan muda keluarga Han kata si nenek. Ada urusan apa kalian mencari dia? Aku dengar Han Toh Ako punya musuh besar, kedatangan kami kemari, justru kami ingin membantu dia, kata Kiong Myun dengan terus terang. Apa kau tahu siapa musuh besar mereka itu? Tanya si nenek. Ya, aku tahu. Namanya kalau tak salah Ciu Kiu Se. Maka aku ingin tahu, nek, apakah Han Toh Ako telah dicelakai olehnya atau belum, kata Kiong Myun. Coba kau beritahu aku, Gu Chiang kau bawa-bawa itu apa isinya? Tanya si nenek. Arak jawab Kiong Myun. Mengapa dari tempat begitu jauh kau membawa-bawa arak itu, apakah arak itu berhasiatannya si nenek? Kong San Po ingin mencegah agar Nona Kiong tidak memberitahu tentang arak itu, tapi sudah terlambat. Ini arak Kiu Tian San yang pekko aciuh hasiatnya untuk mengobati orang yang terkena racun dingin, kata Nona Kiong dengan jujur. Nona Kiong mengira nenek itu masih famili keluarga Han, selain itu dia juga berpikir toh ada Kong San Po yang akan melindunginya, andai kata nenek itu ingin berbuat jahat kepadaannya. Dia yakin Kong San Po akan mampu mengatasi nenek ini. Karena dia tidak takut maka dia bicara terus terang. Jadi kau ingin memberikan arak itu pada hantu akumu, ya? Rupanya kau takut hantu akumu terkena pukulan siu lanset keng, kata si nenek. Benar, jawab Nona Kiong sambil mengangguk. Mendadak si nenek tertawa. Kau jangan mencari dia, serahkan saja arak itu kepadaku, katanya. Pada saat yang bersamaan tubuh si nenek berkelebat, tahu-tahu dia sudah ada di samping Nona Kiong, Kiong Mi Yun kaget bukan kepalang, dia akan mundur tapi sudah terlambat. Mau apa kau bentak Kiong Mi Yun? Tiba-tiba Mi Yun merasakan telapak tangannya sakit, tanpa dia sadari guci arak di tangannya itu sudah berpindah tangan ke tangan si nenek. Tapi Nona Kiong tidak tinggal diam dia langsung menyerang nenek itu. Untuk menangkis serangan Nona Kiong, si nenek mengibaskan lengan bajunya. Sear. Week. Lengan baju si nenek kerobek tetapi Nona Kiong pun terhuyung ke belakang beberapa langkah jauhnya. Si nenek mendengus dingin. Hektometer. Rupanya kau puteri dari pulau Hakahangtu, sedang ilmu cit-sat yangmu belum sempurna benar kata si nenek. Metu si nenek memang tajam, saat dia lihat serangan Kiong Mi Yun, dia langsung tahu jurus apa yang digunakan oleh Nona Kiong tersebut saat itu. Si nenek pun langsung tahu kalau Kiong Mi Yun seorang gadis. Ucapan nenek ini membuat Kong San Po kaget, sebab selama dalam perjalanan, sama sekali dia tidak tahu kalau teman seperjalanannya itu ternyata seorang Nona. Nenek ini benar, pukulan Nona Kiong itu milik majikan pulau Hakahang, tetapi apa benar saudara Kiong ini seorang gadis pikir Kong San Po. Selain penasaran Kong San Po pun kaget, padahal dia begitu dekat dengan Nona Kiong. Tapi mengapa dia tidak bisa mencegah nenek itu menyerang kawannya itu? Dia juga tidak bisa menghalangi nenek itu saat si nenek merebut guci arak di tangan Nona Kiong. Saat dia tahu guci itu sudah berpindah tangan, dia kaget bukan kepalang. Nenek ini lihai sekali, kepandainya pun tidak berada di bawah kepandain Ciu Kiyu sepikir Kong San Po. Sebenarnya bisa saja Kong San Po membantu si Nona, pada saat Nona Kiong menyerang nenek itu. Tetapi karena Kong San Po terkejut oleh kata-kata si nenek, dia juga melihat nenek tidak berniat melukai Nona Kiong, dia jadi ragu-ragu. Tahu si nenek telah membongkar rahasia penyamarannya, Nona Kiong malu sekali hingga wajahnya berubah merah. Kakak Kong San, apakah kau tak mau membantuku kata Nona Kiong? Kong San Po sadar. Dia langsung memberi hormat. Locian Pue tunggu dulu kata Kong San Po. Tolong jelaskan dulu. Tanda petik. Mengapa aku harus meladani dan menjelaskan padamu kata nenek itu ketus. Dia langsung pergi. Begitu si nenek bergerak, Kong San Po langsung menghadang di depan nenek itu. Maaf Locian Pue, semua masalah bisa kita bicarakan dengan baik-baik, kata Kong San Po. Harap Locian Pue bersabar sedikit. Kong San Po memberi hormat pada si nenek, namun saat itu sengaja dah menyerang dengan jurus Taiheng Palsek, delapan jurus lingkaran. Wajah Kong San Po sangat lugud, pakaiannya pun sangat sederhana, dia lebih mirip seorang pemuda desa. Tidak heran jika si nenek jadi agak meremahkan pemuda desa ini. Tiba-tiba si nenek merasakan sebuah serangan yang dasyat menerjang ke arah dadanya. Hal ini membuat si nenek jadi sesak nafas. Mau tidak mau dia harus menghentikan langkah kakinya. Sekalipun tidak sampai terluka tetapi serangan itu membuat dia terkejut. Hai! Siapa kau bentak si nenek? Bocah ini tampangnya biasa-biasa saja, tapi kepandainya lumayan juga, pikir si nenek. Kami berdua sahabat honto aku, kata Kong San Po menjelaskan. Maaf bukan kami tidak percaya pada Locian Pue. Tapi kami memang ingin bertemu dengannya. Lebih baik kami yang menyerahkan arak itu kepadanya. Kami tidak berani merepotkan nenek, tolong beritahu saja di mana dia. Kong San Po bicara dengan tata krama dan sangat sopan, tapi si nenek menyahut dengan ketus. Mengapa aku harus memberitahumu? Hektometer. Aku tahu kepandainmu lumayan, tetapi kau tidak akan dapat mengalahkan aku, kata nenek itu. Kiong Myun maju sambil membentak. Siapa kau? Cepat katakan kata Nona Kiong. Nenek itu sudah langsung menyerang Kong San Po yang saat itu langsung menangkis dengan jurus Tai Heng Patsok. Saat itu Kiong Myun sudah langsung menghunus pedang dan menyerang ke arah punggung si nenek. Aku menghormatimu sebagai Locian Pue, tetapi kau malah tidak tahu aturan bentak Kiong Myun. Sekarang aku tidak akan sungkan-sungkan lagi terhadapmu. Kong San Po menyerang dari depan sedangkan Kiong Myun dari arah belakang nenek itu. Saat itu si nenek sepertinya dalam bahaya. Tetapi tiba-tiba dia melancarkan dua serangan yang bersamaan, ke depan maupun ke belakang. Kong San Po merasakan serangan hebat ke arahnya. Hal ini membuat pemuda itu harus membalikan badan. Kesempatan ini langsung digunakan oleh si nenek untuk pergi, namun ujung pedang nona Kiong hampir saja mengenai punggung si nenek. Namun, dengan mudah si nenek menghindar dari serangan nona Kiong yang sangat ganas itu. Malah tangkisa si nenek membuat ujung pedang Kiong Myun berbalik arah, dan mengarah ke Kong San Po. Untung nona Kiong bisa segera menarik serangannya. Ada apa Kong San Po? Aku tanya si nona dan alisnya berkerut. Kong San Po agak tercengang saat mengetahui nona ini tidak keroboh oleh serangan si nenek. Tidak apa-apa, apakah kau tidak terluka? Katanya pemuda itu penuh perhatian. Nona Kiong menggelengkan kepalanya. Tidak. Ayo kita kejar di akata si nona. Tadi nenek itu mengerahkan dua pukulan yang berbeda, keras dan lunak. Tenaga yang keras untuk mendorong Kong San Po, sedangkan tenaga yang lunak untuk menarik nona Kiong. Tidak heran kalau ujung pedang Kiong Myun nyaris saja mengenai Kong San Po. Mereka langsung mengejar si nenek. Tak lama mereka sampai di sebuah gunung. Sekalipun sedang membawa guci arak yang berat, nenek itu bisa berlari cepat. Jika dia lari di tempat yang rata, sulit kita mengejarnya, kata Kong San Po pada nona Kiong. Gin Keng Kiong Myun tidak berada di bawah Kong San Po. Tak lama keduanya berhasil menyusul si nenek. Nenek itu mendengus dengan dingin. Hai apa kalian mau mencari mati bentak si nenek? Tiba-tiba tubuhnya berbalik, kali ini dia melancarkan dua serangan seperti tadi. Pemuda itu sudah siap diakerahkan jurus si Hnici Yang Hoat, ilmu pukulan tenaga lunak, untuk menangkis serangan si nenek ini. Ini adalah jurus yang dia pelajari dari Beng Beng Tai Su. Melihat pemuda itu bisa mengatasi serangannya nenek ini berpikir. Bocah ini sulit dilayani. Dia juga gabung dengan putri Kiong Chao Bun. Sekalipun mereka tidak akan mampu mengalahkan aku, tapi aku akan sulit mempertahankan guci arak ini pikir si nenek. Jarak mereka sekarang agak jauh tapi Kiong Myun yang bernapsu ingin merebut guci arak itu, telah melesat mendahului Kong San Po. Melihat nona Kiong mendatangi nenek itu mengerutkan dahinya. Segera dia papa kedatangan nona. Kiong dengan jarinya menotok jalan darah si nona. Bukan main cepatnya totokan itu, Kiong Myun tidak sempat mengelak maupun menangkis serangan itu. Saat tubuh Kiong Myun roboh ke belakang, kebetulan Kong San Po tiba dari belakang si nona. Tubuh nona Kiong jatuh ke dalam pelukan pemuda itu. Begitu terpeluk oleh pemuda itu, nona Kiong kaget bukan kepalang. Wajahnya langsung merah, karena sekarang pemuda itu sudah tahu bahwa dia sebenarnya seorang nona. Jalan darah menghiay-hiati bisik si nona kepada Kong San Po, dia memberi tahu Kong San Po, jalan darahnya yang ditotok oleh si nenek. Kong San Po segera membebaskan totokan di jalan darah yang disebutkan si nona. Apakah terluka? Tanya pemuda itu lembut penuh rasa khawatir dan perhatian. Setelah bebas dari totokan nona Kiong mendorong pemuda yang sedang memeluknya itu. Wajah nona Kiong pun merah sekali karena malu. Jangan banyak bertanya, kejar dia. Sekalipun kita bukan lawan dia tapi kita harus tahu tempat tinggalnya kata nona Kiong. Rupanya nenek agak segan kepada ayah nona Kiong, oleh karena itu dia telah menyerang nona Kiong dengan perlahan dia tidak berani melukai nona ini. Tapi kau, sendirian, kata Kong San Po terputus-putus agak ragu meninggalkan nona Kiong sendiri saja. Rupanya Kong San Po mencemaskan keadaan nona Kiong, dia mengira nona itu telah terluka. Jangan kau cemaskan diriku, aku tidak terluka kata si nona. Tinggalkan aku di rumah honto aku, kau kejar dia. Aku sendiri tidak takut, masakan ada orang yang berani memakanku. Pemuda itu tahu nona Kiong berkepandaian tinggi, kecuali jika nona Kiong harus melawan pesilat tangguh seperti Chyukyusa selain itu dia akan sanggup membela diri. Baik, kau sembunyi sampai aku kembali kata pemuda itu. Jangan cerewet, cepat kejar dia kata si nona. Mulut nona Kiong bicara agak kasar namun hatinya sangat berterima kasih kepada pemuda yang penuh perhatian terhadapnya itu. Kong San Po langsung lari mengejar si nenek, sedangkan Kiong Mi Yun berjalan ke rumah keluarga Han. Setiba di rumah yang sudah sebahagian terbakar itu, nona Kiong bertambah risau dan pikirannya bertambah kacau. Mungkin Han To Ako bertemu dengan musuh yang tangguh. Eh, ada kuburan baru, entah siapa yang dikubur di tempat ini? Oh, mudah-mudahan bukan Han To Ako pikir Kiong Mi Yun. Dia berdiri tegak dan tertegun cukup lama. Sekarang Kong San Po Ako sudah tahu tentang diriku. Perlukah ku beritahu dia tentang perjodohan itu? Ak-ah-ah. Gara-gara nenek itu aku jadi canggung berada di dekatnya. Aku susah buka mulut pikir nona Kiong. Sejak masih di dalam kandungan ibunya, ayah nona Kiong telah menjodohkan dia dengan Kong San Po. Tetapi pemuda itu rupanya belum tahu mengenai masalah ini. Ditambah lagi nona Kiong sudah jatuh cinta kepada Han To Ako alias Han Pue Eeng yang menyamar menjadi seorang pria. Untung di rumah keluarga Han yang terbakar masih tersisa beberapa buah kamar yang selamat dari jilatan seng api. Tadi Kong San Po Ako menyuruhku bersembunyi, lebih baik aku turuti permintaannya, pikir nona Kiong. Akanku pilih sebuah kamar untuk istriat, jika dia datang pun pasti dia akan memanggil dan mencariku. Dia mencari buah kamar yang dia anggap cocok baginya. Setelah melewati sebuah ruang dia sampai di sebuah kamar. Kain jendelanya masih tertutup rapat. Dari kamar itu tercium aroma yang sangat harum. Kiong Mi Yun tersentak. Eh wangi dupa, apa di kamar ini ada orangnya pikir nona Kiong. Dia berjalan perlahan-lahan ke pintu kamar itu, lalu dia dorong pintunya perlahan-lahan. Saat pintu itu terbuka ternyata di dalam kamar itu tidak ada orang. Namun, metu nona Kiong terbelalak ketika menyaksikan keindahan kamar itu. Di kamar itu terdapat sebuah tempat tidur dari kayu dan diukir indah sekali, lemari pajang dan cermin besar terbuat dari tembaga yang telah digosok hingga mengkilap. Di atas meja hias tampak tergantung beberapa buah lukisan dan syair. Tapi kamar itu kosong. Kiong Mi Yun sadar bahwa itu kamar seorang nona. Kamar siapa ini? Apakah ini kamar kakak atau adik hantu aku? Tetapi saat aku bertemu dengannya dia tidak pernah bilang kalau dia punya seorang kakak atau adik lelaki. Ah, aku tidak peduli itu. Tetapi ini kamar siapa? Masa bodoh aku mau istirahat di sini pikir nona Kiong. Sebagai seorang gadis tentu saja nona Kiong menyukai kamar yang harum dan indah itu. Kiong Mi Yun pun tertarik pada syair yang bergantungan di dinding kamar dan mulai membacanya. Pandang depan dan belakang. Hanya kabut belaka. Hari yang gelap. Amhom dimhom, enderi deru. Duduk termenung seorang diri. Mengenang masa lampau. Itu merupakan takdir. Bukan kemauan manusia. Tampak api berkobar. Suara anak panah pedang dan golok mendesir, dan berkelebat. Hati bergelora, air mata pun bercucuran. Syair itu ciptaan penyair zaman Lemsong, dinasti Song Selatan, Red, nama penyairnya Tio Lan O. Selesai. Membaca kelihatan nona Kiong tidak mengerti maksud sajak itu. Saat dia membaca bagian bawah syair itu, dia tercengang. Bunyi tulisan itu demikian. Eng Li, anak perempuan Eng, belajar syair harus mencontoh semangat penyair Tio Kan O. Tio Kan O hidup pada zaman dinasti Song Selatan, yaitu pada masa kaisar Song Kau Chong memerintah di kerajaan Song. Tio Kan O seorang sarjana sastra. Pada masa itu banyak pejabat istana kerajaan Song yang korup dan melakukan berbagai kejahatan. Melihat kejadian itu Tio Kan O sangat gusar. Kemudian dia menulis syair tersebut di atas. Nona Kiong tidak mengerti isi sajak itu, tetapi dia mengerti apa maksud tulisan di bawah ajak itu. Nama nona Hon yang tertulis di sajak itu juga bernama Eng seperti nama Hon To Ako pikir Kiong Myun. Nona Kiong mulai curiga tetapi dia tidak berani berpikir ke arah sana. Tiba-tiba dia melihat segulung kertas. Lalu kertas itu dia ambil dan dia buka gulungannya. Ternyata gulungan itu sebuah gulungan lukisan seorang pria tampan. Rupanya nona Hon tidak menyukai lukisan ini pikir nona Kiong. Tidak heran kalau lukisan ini dia buang begitu saja, lalu dia injak-injak. Heran mengapa dia sangat benci pada lukisan ini? Dia amati dengan teliti lukisan itu. Lukisan itu menggambarkan seorang pemuda tampan, dipinggang pemuda itu tergantung sebilah pedang. Rupanya pemuda itu seorang kaum rimba persilatan. Nona Kiong tertawa. Hektometer. Aku kira nona Hon mencintai pemuda ini dengan diam-diam, tapi si pemuda barangkali mencintai nona lain sehingga nona Hon membencinya pikir Kiong Myun. Memang nona Kiong tidak mengetahui dengan jelas, itu sebenarnya kamar Hon Pue Eeng. Setelah nona Hon menyerahkan semua harta milik ayahnya kepada ketua pengemis cabang Lok Yang, dia sempat masuk ke kamar itu. Pada saat dia sedang duduk di tepi ranjang, dia melihat lukisan Kok Jusih, ayah Kok Siawong saat masih muda. Tentu saja gambar itu agak mirip dengan gambar wajah Kok Siawong. Lukisan itu hadiah dari ayah Kok Siawong kepada ayah nona Hon. Lalu gambar itu oleh Hon Tai Hiong dihadiahkan kepada anaknya, alasan Hon Tai Hiong karena lukisan itu mirip lukisan Kok Siawong. Nona Hon ingat lukisan itu diberikan ayahnya pada saat gak akan berangkat ke Yang Chewong. Saat nona Hon melihat lukisan itu sepulang dari Yang Chewong, hatinya jadi kesal. Dia lemparkan lukisan itu ke lantai dan terus dia injak-injak di lantai. Nona Hon sekarang sedang terkurung di kamar batu, dia tidak mengira kalau sahabat barunya, nona Kiong akan masuk ke kamar tidurnya. Eh, siapa nona Hon ini? Mengapa dia pun bernama Aeng? Apa dia kakak atau adik Hanto Ako? Lalu siapa yang ada di dalam lukisan ini begitu nona Kiong berpikir. Akhirnya nona Kiong jadi tidak tenang, dia berharap agar Kong Sanpo bisa segera kembali. Selang beberapa saat Kiong Mim tersentak kaget karena dia mendengar suara langkah kaki seseorang di luar kamar itu. Keberulan langkah kaki itu terdengar sedang mendatangi ke arah kamar itu. Mendengar langkah kaki itu, nona Kiong girang. Dia kira itu langkah kaki Kong Sanpo yang sudah kembali setelah mengejar musuh. Tetapi dia kaget karena dia tahu, bila orang itu pemuda si Kong San yang sudah kembali, pasti dia akan memanggil-manggil namanya. Sedangkan orang yang sekarang berjalan ke arah kamar itu tidak memanggil namanya, nona Kiong. Langsung sadar pada adanya bahaya. Tiba-tiba langkah kaki itu berhenti di depan kamar itu. Tak lama terdengar seolah ada orang yang sedang membuka peti atau lemari dengan paksa. Kemudian, langkah kaki itu terdengar lagi. Malah sekarang langkah kaki itu terdengar jelas menuju ke kamar tempat nona Kiong sedang bersembunyi. Kesehatan nona Kiong belum pulih benar. Lukanya bekas totokan si nenek tadi masih terasa sakit. Sekalipun totokan itu telah dibebaskan oleh Kong San Po, tetapi tenaga nona Kiong belum pulih benar sama sekali. Jika yang datang itu musuh besar Han To Ako, apa yang harus aku lakukan pikir nona Kiong? Dia seorang nona pemberani tapi dia juga sadar, sekalipun Han Tai Hiong yang berilmu tinggi sulit menghadapi musuh besarnya itu. Dia jadi cemas jika benar yang datang itu musuh keluarga Han, dia juga bisa celaka karena ada di tempat itu. Tiba-tiba nona Kiong mendengar orang itu bicara sendiri. Heran di mana disimpannya harta orang si Han ini. Apa aku salah informasi kata orang itu? Itu suara seorang lelaki yang sudah berumur lanjut. Dia datang untuk mencari harta milik keluarga Han, sekalipun bukan musuh, tapi pasti orang ini orang jahat pikir nona Kiong. Langkah kaki itu semakin-semakin dekat ke kamar itu, Kiong Mi Yun bingung untuk mencari tempat bersembunyi. Tapi dia cerdas, langsung dia masuk ke kolong ranjang yang kebetulan sepreinya panjang sampai ke lantai. Baru saja dia masuk ke kolong ranjang, nona Kiong sudah mendengar suara pintu kamar itu didorong dengan paksa dari luar. Kamar ini bagus sekali, kata orang itu, pasti ini kamar putri Han Tai Hiong yang bernama Han Pue Eeng. Orang itu bicara sambil tertawa dingin. Nona Kiong kaget ketika dia mendengar ucapan orang itu, apalagi saat menyebut nama Han Pue Eeng. Kiranya putri Han Tai Hiong itu bernama Han Pue Eeng pikir nona Kiong. Diam-diam nona ini menyingkap kain seprei lalu mengintai keluar. Kelihatan orang itu sedang mendekati sebuah meja dan mengambil lukisan yang tadi dilihat oleh nona Kiong. Hektometer orang itu mendengu sinis. Gadis busuk ini ternyata tidak tahu malu juga. Dia masih memikirkan kekasihnya sehingga hampir gila. Orang tidak menyukai dia tetapi dia justru perempuan yang tebal mukanya dan tidak tahu malu. Sampai sekarang dia masih menyimpan lukisan keponakanku ini di kamarnya. Untung keponakanku tidak jadi menikah dengannya. Beragam melemparkan lukisan itu ke lantai. Orang itu adalah Jentian Nge, Paman Kok Siaw Hong. Setelah mendengar kata-kata orang itu nona Kiong Mim jadi sangat berduka memikirkan nona Han itu. Sepertinya dia masih termasuk famili dari pihak lelaki. Kenapa orang ini sangat senang kalau pertunangan keponakannya dengan nona Han dibatalkan? Eh, malah dia juga mencaci nona Han dengan keji. Aneh sekali. Dia datang dengan niat mengambil harta orang. Hektometer. Pasti tua bangka ini bukan orang baik-baik pikir nona Kiong. Sebaliknya Jentian Ngo berpikir lain lagi. Tidak mungkin Han Tai Hiong menyimpan harta itu di kamar anak perempuannya, pikir Jentian Ngo. Tapi tidak ada salahnya aku menggeledah kamar ini agar aku tidak jadi penasaran. Tanda petik. Di kamar itu hanya ada rak buku dan dua buah peti. Kedua peti itu masih terkunci rapat. Dia gunakan tenaga dalamnya untuk menarik kunci peti itu. Berak. Kedua kunci gembok itu rusak hingga peti bisa dibuka setelah memeriksa isi kedua peti itu, terdengar orang itu membentak keras. Sial. Isinya hanya buku dan lukisan. Gadis busuk ini kurang rajin belajar kung fu, malah dia belajar sastra. Apa dia ingin jadi sarjana wanita kata Jentian Ngo kesal bukan main. Nona Kiong senang mendengar bahwa isi peti itu bukan harta, sekarang Nona Kiong tahu orang itu tidak menemukan harta yang dicarinya. Tapi saat dia melihat lelaki itu menarik kunci gembok, Nona Kiong sadar orang ini berilmu tinggi. Setelah tidak menemukan yang dicarinya, Jentian Ngo masih menoleh ke kiri dan kanan mencari-cari sesuatu. Celaka. Pasti dia akan memeriksa kekulong ranjang pikir Nona Kiong. Tiba-tiba Myun mendengar ada orang berteriak-teriak. Nona Hon? Nona Hon di mana kau? Jentian Ngo kaget bukan kepalang. Saat dia akan meninggalkan kamar itu, orang itu sudah berdiri di depan kamar itu. Dia juga kaget melihat Jentian Ngo ada di tempat itu. Eh, paman juga ada di sini kata pemuda itu. Kok Siau Hang kata Jentian Ngo. Ternyata pemuda itu adalah Kok Siau Hang. Setelah dari markas Kepang dia langsung akan menemui Hon Pue Eng lagi di rumah si Nona. Paman juga kemari kata ketonakannya. Setelah kau pergi aku khawatir kau tidak akan mampu menghadapi Hon Tai Hiong kata Jentian Ngo. Maka itu kau aku susul kemari. Terima kasih atas perhatian Paman, tapi aku sendiri belum pernah bertemu dengan Paman Hon. Rupanya dia bertemu dengan musuh besarnya. Paman sudah menemukan apa, barusan aku dengar suara gaduh di kamar ini. Rupanya dia bertemu, sampai siShe Tenggara principalmente. Rupanya dia sehadan alone ke U.K.